Seolah-olah Serigala Barbar dilahirkan untuk bertarung. Begitu dia melangkah ke medan perang, dia sepenuhnya menunjukkan rasa haus darah dan kehausannya akan pertempuran. Setiap kali dia melambaikan sepasang lengannya yang keras dan tajam, dia akan melepaskan aura pembunuh yang panjang yang dapat mematahkan tulang dan tendon. Tanpa jurus mewah lainnya, Barbarian Wolf hanya mengandalkan sepasang cakarnya yang tajam serta serangan yang cepat dan ganas untuk membunuh Broken Sword Bacar 10 kali berturut-turut. Meskipun setiap serangan tidak dapat melukai lawannya, karena mereka dapat dihindari atau diblokir oleh sarung di tangan lawannya, Barbarian Wolf tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengubah gaya bertarungnya. Sedangkan untuk penjagal pedang patah, dia berada dalam kondisi bertahan sejak awal. Selain menggunakan sarungnya untuk memblokir serangan Barbarian Wolf, dia juga menggunakan Lightness Skill miliknya untuk menghindari serangan Barbarian Wolf. Setelah beberapa gerakan, mungkin karena dia marah dengan serangan yang berulang-ulang, dia tidak lagi membela diri secara membabi buta. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatannya dan menghadapi serangan Barbarian Wolf secara langsung. Salah satunya mengandalkan lengannya yang keras dan tajam, sedangkan yang lain mengandalkan kekuatan pedang raksasanya yang terkenal. Ini benar-benar pertarungan antara yang kuat. Itu tidak mewah atau megah. Itu adalah kompetisi kekuatan dan keterampilan. Ketika Luoping menonton dari pinggir lapangan, mereka berdua telah bertarung berkali-kali. Karena keduanya terlalu kuat, tanah di bawah kaki mereka telah banyak tenggelam. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pertarungan mereka. Mereka bergantian di udara dan di darat, maju dan mundur pada waktu-waktu tertentu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa unggul. Ini akan menjadi menarik. Satu kelompok bertarung dengan mantap dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Mereka berniat untuk bersaing dengan kekuatan mereka dan sekaligus menemukan kelemahan lawan untuk menang dengan satu pukulan. Meski gerakan kelompok lain terlihat sangat sengit, gerakan mereka tidak gegabuh. Tidak akan mudah untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Luoping diam-diam menganalisis situasi kedua kelompok di lapangan. Disengaja atau tidak, dia memandang Tao Chang San di kejauhan. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, pendeta Tao Chang San juga memandangnya. Mata mereka bertemu, tapi tidak ada percikan api yang kuat. Sebaliknya, mereka saling menatap sejenak sebelum mengalihkan pandangan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Selain itu, Yang Mulia Yu Feng, yang mendapat Bai di babak ini, juga mengamati dengan cermat pertarungan di sisi lain arena. Bisa dibilang dia melihat pertarungan antara Luoping dan Black Widow dengan sangat jelas. Sedemikian rupa sehingga ketika Luoping mengirim janda hitam itu terbang dan melukainya, ekspresinya menjadi serius. Tatapannya ke arah Luoping memiliki sedikit keanehan tambahan. Mungkin terkejut, mungkin kagum, mungkin kombinasi keduanya, atau mungkin dia punya pemikiran lain. Singkatnya, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Pertempuran akhirnya akan berakhir. Lihat. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi mata semua orang tertuju pada arena. Luoping tidak terkecuali. Pada saat ini, penjagal pedang patah dan serigala barbar telah terpisah satu sama lain pada suatu waktu. Anehnya, mereka berdiri berhadapan seperti dua gunung tak tergoyahkan di tengah badai. Hembusan angin bertiup di sekitar mereka, membuat pakaian mereka berkibar tertiup angin. Lengan barbarian wolf tergantung di sisinya. Mereka bersinar dengan lampu neon dan dikelilingi oleh cahaya ungu. Itu sangat indah dan mempesona. Namun, mereka yang telah melihat kemampuannya tidak akan tertipu olehnya. Mereka tahu bahwa di bawah permukaan yang indah, ada rasa haus darah yang tersembunyi. Di seberangnya, penjagal pedang patah sedang memegang pedang raksasa di tangan kirinya. Ekspresinya acu tak acu, dan tangan kanannya berada di belakang punggungnya. Dia memiliki sikap yang sangat santai. Suasana tegang dengan cepat menyebar di antara keduanya, dan juga mempengaruhi penonton di sekitarnya. Mereka semua menahan napas, tidak mau berkedip, karena takut melewatkan bagian yang paling menarik. Tepat ketika semua orang menunggu dengan cemas, kedua orang di lapangan tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka mengangkat tangan dan pedang raksasa pada saat bersamaan. Sosok mereka bersinar dan menghilang. Angin bertiup semakin kencang. Debu dan pasir beterbangan kemana-mana. Selain itu, aura yang dikeluarkan kedua orang tersebut meledak menjadi gelombang yang mengepul, sehingga penonton tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Yang terdengar hanyalah suara benturan senjata. Namun, itu hanya sesaat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, suara itu tiba-tiba berhenti, dan tempat itu kembali sunyi. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ya, badai sialan itu. Badai itu tidak datang lebih awal atau lambat, tapi pasti datang saat ini. Biarkan angin dan ombak berlalu dengan cepat. Kami ingin melihat hasilnya. Kerumunan menjadi gempar. Semua orang mengutuk badai yang terjadi tanpa alasan. Tidak ada yang tahu kalau ini adalah akibat dari dua orang di lapangan yang sengaja mengandalkan auranya. Debu dan angin perlahan menghilang, dan akhirnya, dua orang di lapangan secara bertahap terungkap. Mereka masih berdiri berhadap-hadapan tanpa berbicara. Namun, jika dilihat lebih dekat, terlihat lengan serigala barbar menjadi redup. Apalagi ada goresan di sana. Meskipun tidak dalam dan tidak berdarah, itu tetap merupakan pemandangan yang mengejutkan. Mengepalkan tinjunya, aura barbarian Wolf agak kacau. Namun, wajahnya penuh tekat dan kegigihan. Seolah-olah dia tidak berjuang sepuasnya. Semua orang melihat ke arah tukang daging pedang patah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa bajunya juga telah tergores. Apalagi ada bekas goresan merah yang terlihat jelas di pergelangan tangan kanannya. Ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Sebuah suara terdengar dan menanyakan pertanyaan di benak semua orang. Seolah-olah pertanyaannya berpengaruh. Lapangan segera memberikan jawaban yang jelas, menyebabkan semua orang mengungkapkan ekspresi kaget dan pengertian. Uhuk-uhuk. Serigala barbar terbatuk beberapa kali. Aura di tubuhnya tiba-tiba turun hingga ekstrim. Dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia terhuyung beberapa kali dan hampir jatuh ke tanah. Tiba-tiba, otot-otot di tubuh koko aslinya meledak, dan serangkaian bekas luka pedang panjang muncul di tubuhnya, disertai aliran darah yang terus-menerus. Serigala barbar juga bereaksi dengan cepat. Dia dengan cepat mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Setelah menghentikan aliran darah, dia menghirup udara keruh dalam waktu lama. Aku tidak menyangka kakak pedang patah bisa secepat itu. Ini benar-benar membuka mataku. Aku menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Barbarian Wolf menangkupkan tangannya dan berbicara dengan lugas. Dia tidak merasakan ketidakpuasan apapun karena dia kalah dari penjagal pedang patah. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kekaguman. Saudara Serigala barbar, kamu menyanjungku. Kecepatan seranganmu tidak lebih lambat dari milikku. Jika bukan karena kamu belum menguasai, cakar Serigala terbang ungu emas, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menguasainya. Menang. Meskipun tukang daging pedang patah memenangkan pertandingan karena keberuntungan, dia tidak berani meremehkan kekuatan Serigala barbar. Seperti yang dia katakan, Barbarian Wolf kalau belum dikuasai, sementara dia telah membenamkan dirinya dalam seni pedang selama ratusan tahun. Huh, kakak pedang patah, kamu tidak perlu memberiku muka. Kalah tetaplah rugi. Kenapa kamu punya banyak alasan? Ayo pergi ke sisi arena dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Serigala barbar memandang cendikiawan pedang surgawi dan pengemis dewa gila, yang masih menemui jalan buntu, dan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya meninggalkan arena dan pergi ke samping untuk menyaksikan pertarungan. Melihat keduanya pergi, penonton akhirnya menerima kenyataan tersebut. Meskipun mereka tidak melihat adegan terakhir pertarungan tersebut, dari percakapan antara Barbarian Wolf dan Broken Sword Bacar, serta keadaan Barbarian Wolf, mereka dapat mengetahui bahwa dia telah kalah. Sepertinya kekuatan penjagal pedang patah memang salah satu yang terbaik. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat rendah hati, dari pertarungan tadi, terlihat jelas bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Barbarian Wolf. Luoping berpikir sendiri, orang lain mungkin belum melihat adegan terakhir pertempuran itu, tapi dia telah melihatnya dengan jelas. Selain itu, dia percaya bahwa ada orang lain yang telah melihatnya juga, dan itu adalah penganut Tao Changsan. Melalui penyelidikan indera spiritualnya, serigala Barbar dan penjagal pedang patah telah menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua lengan Barbarian Wolf bersinar dengan cahaya ungu, dan lapisan tebal baju besi emas menutupi lengannya, menutupi seluruh jarak dari telapak tangan hingga bahunya. Dalam sekejap mata, serigala Barbar telah mencakar penjagal pedang patah puluhan kali. Cahaya ungu panjang melesat di udara, menutupi seluruh ruang di depan penjagal pedang patah. Hampir tidak ada ruang tersisa. Tukang daging pedang patah akhirnya mulai bergerak. Dalam sekejap mata, tangan kanannya meraih gagang pedang besarnya dan menariknya keluar dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, dia telah mengayunkan pedangnya hampir seratus kali. Setiap pedang menghantam bayangan cakar di depannya, menghancurkan dan menghalanginya. Bukan itu saja, lusinan pedang yang tersisa menghantam lengan Barbarian Wolf satu demi satu. Serigala Barbar merasa ngeri. Meskipun dia dilindungi oleh lapisan tebal baju besi emas, pedang tajam ki masih menyebabkan banyak retakan muncul di sana. Pada saat ini, Men Lang terpaksa sampai pada titik di mana dia tidak punya waktu untuk melawan, dan dadanya bahkan tertusuk paksa oleh beberapa pedang ki terakhir. Beberapa pedang terakhir inilah yang telah melukai Serigala Barbar sepenuhnya, dan hasil pertempuran telah diputuskan. Pada saat ini, penjagal pedang patah telah menyingkirkan pedangnya yang patah dan dengan tenang menjauhkan diri dari Serigala Barbar hingga kedua sosok itu muncul kembali di arena. Selain menyembunyikan kekuatannya, triknya untuk membodohi orang lain juga sangat cerdik. Orang-orang hanya tahu bahwa ilmu pedangnya bagus, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia memiliki serangan indera spiritual. Ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Memikirkan benturan indera spiritual mereka sebelumnya, Luoping merasa itu sangat rumit. Dia tidak menyangka akan menghadapi dua lawan dengan indera spiritual yang sama kuatnya. Meski dia percaya diri, dia tetap merasa sangat terkejut. Bang, bang. Saat Luoping sedang berpikir keras, terdengar suara benturan keras dari arena. Dia segera menoleh dan melihat mangkuk abu-abu dan, pedang kesalahan surgawi, terbang kembali dan mendarat di tangan dua orang. Sepertinya tabrakan tadi disebabkan oleh senjata mereka. Mereka sempat menemui jalan buntu hingga saat ini. Entah berapa kali mereka bertabrakan, tapi setiap kali, mereka berimbang. Kedua orang tersebut memperhatikan bahwa tiga grup lainnya telah menyelesaikan pertandingannya. Mereka yang awalnya tenang mau tidak mau mulai berpikir untuk mengakhiri pertandingan ini. Oleh karena itu, mereka meningkatkan kekuatan dan kekuatan serangan mereka. Praktisi pedang surgawi mengendalikan pedang kesalahan surgawi untuk melepaskan pedang ki sepanjang dua kaki, yang langsung terfokus pada mangkuk abu-abu, berniat untuk menembak jatuhnya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Mangkuk abu-abu juga bersinar dengan semburan cahaya dan dengan mudah memblokir pedang ki dari praktisi pedang surgawi. Setelah terdengar suara benturan keras, mereka terbang kembali. Pengemis tua, semuanya sudah selesai. Kita tidak perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Mari belajar dari mereka dan tentukan pemenangnya dalam satu langkah. Praktisi pedang surgawi berkata sambil tersenyum. Dia mengusulkan cara untuk menentukan pemenang dengan cepat. Mendengar ini, pengemis gila surgawi mengangguk setuju. Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita masing-masing menggunakan gerakan terkuat kita untuk menentukan pemenangnya. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya berhenti bicara. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian dan menenangkan ki mereka. Mereka siap menggunakan serangan terkuat mereka. 162. Pedang menebas kesalahan surgawi, gabungan sembilan arbiter. Cahaya menyilaukan pemecah mantra. Cendikiawan pedang surgawi melakukan gerakan paling kuat dari teknik pedang kesalahan surgawi, yang menggabungkan gerakan sembilan arbiter sebelumnya menjadi satu. Tidak hanya kekuatannya yang ditingkatkan, tapi gerakan pedangnya juga datang secara begelombang, membuatnya mustahil untuk dilawan. Sosok cendikiawan pedang surgawi terbagi menjadi sembilan, membentuk sembilan bintang yang menjebak matahari. Setelah mengunci targetnya, sembilan sosok itu melintas dan menghilang. Pedang ki, yang panjangnya beberapa kaki, menyerang pengemis gila ilahi dari segala arah. Di mata para penonton, mustahil untuk menolak. Namun, pengemis gila ilahi tidak panik sama sekali. Dia hanya memanipulasi mangkuk abu-abu di depannya dan membuatnya langsung melebar hingga lima kaki panjangnya. Mangkuk abu-abu itu naik ke atas kepalanya. Mulut mangkuk itu terbalik, dan penghalang cahaya melingkar keluar dari sana, melindunginya di dalam. Bagian bawah mangkuk abu-abu dan badan mangkuk mengeluarkan ratusan berkas cahaya putih yang menyala-nyala. Begitu sinar cahaya muncul, mereka melesat ke segala arah dan memblokir semua pedang ki semilik cendikiawan pedang surgawi. Tabrakan pedang ki dan sinar cahaya membuat para penonton terpesona. Luo Ping, yang menonton dari samping, bahkan lebih terkejut lagi. Dia melihat ke mangkuk abu-abu di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak menyangka mangkuk abu-abu ini menjadi senjata tiada taraf yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Sepertinya tidak mudah bagi senior pedang surgawi untuk memenangkan kompetisi ini. Bagaimanapun juga, Luo Ping berada di pihak yang sama dengan cendikiawan pedang surgawi. Dia masih berharap cendikiawan pedang surgawi bisa menang. Namun, setelah melihat gerakan pengemis gila, dia masih sedikit khawatir. Meskipun dia sangat percaya diri dengan ilmu pedang dan kekuatan cendikiawan pedang surgawi, monster tua seperti dia yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun manakah yang mudah untuk dihadapi. Siapa yang tidak memiliki gerakan unik dan seni rahasianya sendiri. Luo Ping hanya bisa berharap cendikiawan pedang surgawi dapat mengubah gerakannya dan menekan lawannya dengan keunggulan mutlak. Seolah lawannya telah mendengar pikirannya, dia segera mengubah gerakannya. Ketika cendikiawan pedang surgawi melihat lawannya menggunakan mangkuk abu-abu untuk melakukan serangan dan pertahanan, jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk meskipun serangannya tidak melambat sama sekali. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa bagus ilmu pedangnya, jika dia tidak bisa menembus pancaran cahaya lawannya atau bahkan menembus perisai cahaya pertahanan Grey Bowel, dia tidak akan bisa melukai lawannya sama sekali. Pada akhirnya, semuanya akan sia-sia. Terlebih lagi, karena pelindung pedang surgawi melakukan hal ini, kemungkinan besar dia mempunyai rencana cadangan. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tidak bisa membiarkan pelindung pedang surgawi berhasil. Memikirkan hal ini, pelindung pedang surgawi memutuskan untuk mengungkapkan kartu asnya. Delapan siluet terus menyerang. Siluet terakhir diselimuti cahaya pelindung saat dia melompat ke udara di atas mangkuk abu-abu. Di bawah kendalinya, pedang kesalahan surgawi di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi seratus pedang dan membentuk lingkaran. Selain pedang kesalahan surgawi di tengah yang panjangnya dua kaki, 99 pedang lainnya hanya memiliki panjang sekitar satu kaki. Semua pedang diarahkan secara diagonal ke mangkuk abu-abu di bawah. Pergi. Pedang patron surgawi menunjuk dengan dua jari, dan seratus pedang kesalahan surgawi segera berputar searah jarum jam, membentuk seberkas cahaya berbentuk silinder yang bersiul ke bawah. Bangkit. Di bawah mangkuk abu-abu, pengemis gila ilahi dengan jelas mengetahui tujuan lawannya. Dia tahu bahwa mangkuk abu-abunya adalah titik fokus serangan itu. Oleh karena itu, dia mengumpulkan kekuatan seratus pedang untuk melukainya dengan parah. Oleh karena itu, pengemis ilahi gila membentuk segel tangan lainnya, dan cahaya putih melesat ke mangkuk abu-abu di atasnya. Mangkuk abu-abu menerima pesanan dan diperluas hingga berukuran sekitar satu sang. Cahayanya bahkan lebih terang. Setelah berkas cahaya melingkar bertabrakan dengan mangkuk abu-abu, itu hanya bertahan sesaat sebelum mundur. Kemudian, ia bertabrakan lagi dengan mangkuk abu-abu. Setelah beberapa kali tumbukan cepat, mangkuk abu-abu itu akhirnya mulai bergetar hebat di ambang kehancuran. Oh tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi pengemis gila ilahi tiba-tiba berubah. Dia buru-buru membentuk segel tangan lainnya, mencoba menstabilkan mangkuk abu-abu di atasnya. Namun, sebelum dia berhasil, dia mendengar suara keras. Lalu, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terhuyung beberapa kali, dan dia hampir terjatuh. Setelah mangkuk abu-abu itu dijatuhkan, perisai cahaya pertahanannya menghilang. Terlebih lagi, karena pikiran pengemis gila terhubung dengan mangkuk abu-abu, dia menderita luka dalam yang serius. Namun, kekuatan seratus pedang tidak hilang. Mereka terus turun dan hendak menghubunginya. Tanpa waktu untuk berpikir, pengemis gila ilahi buru-buru mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memadatkan dinding tebal ki di sekelilingnya, nyaris tidak berhasil memblokir serangan itu. Untungnya, tidak banyak kekuatan dari seratus pedang yang tersisa. Hanya dalam beberapa saat, mereka kehilangan kekuatannya dan kembali ke wujud pedang kesalahan surgawi, terbang kembali ke tangan praktisi pedang surgawi. Bagaimana kabarmu, pengemis tua? Apakah kamu masih bisa berbicara? Sembilan sosok praktisi pedang surgawi bergabung menjadi satu dan berdiri tidak jauh dari situ. Dia bertanya sambil tersenyum. Setelah sirkulasi sederhana, pengemis gila telah menghentikan darahnya yang berputar. Setelah terbatuk dua kali, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya ilmu pedang broter Heavenly Swat telah benar-benar mencapai titik kesempurnaan. Aku bertanya-tanya, dibandingkan dengan penjagal pedang patah, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Kata-kata pengemis gila ilahi segera menarik minat semua orang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di antara sembilan orang tersebut, praktisi pedang surgawi dan tukang daging pedang patah keduanya adalah ahli ilmu pedang. Mereka bisa dianggap sebagai raksasa dunia ilmu pedang. Namun, tidak diketahui siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Sekarang setelah pengemis ilahi gila mengungkitnya, semua orang ingin melihat bagaimana tanggapan praktisi pedang surgawi. Tidak hanya para ahli yang telah menyelesaikan pertandingan mereka yang sangat tertarik, seperti Luoping dan Changsan, tetapi bahkan penjagal pedang patah sendiri pun memperhatikannya dengan cermat. Lagipula, mereka berdua belum pernah bertarung sebelumnya, jadi dia agak menantikannya. Ilmu pedang saudara pedang patah telah mencapai puncak kesempurnaan. Kecepatan dia menghunus pedangnya bahkan lebih luar biasa. Aku selalu ingin bertanding dengannya, tetapi ilmu pedang kita berasal dari dua bidang yang berbeda. Kita masing-masing punya kelebihan kita sendiri. Tanpa kecocokan, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Praktisi pedang surgawi merenung sejenak dan menyuarakan pendapatnya. Pertama, dia menegaskan kecemerlangan ilmu pedang lawannya. Di saat yang sama, ia juga mengungkapkan keinginannya untuk bertanding dengan lawannya. Namun, dia dengan cerdik menghindari pertanyaan apakah ilmu pedang mereka lebih baik atau lebih buruk. Lagipula, dia tidak bisa membuat keputusan tanpa kecocokan. Seperti yang dia katakan, ilmu pedang mereka berasal dari dua bidang yang berbeda. The Broken Sword Bacar fokus pada kecepatan dan kekuatan ilmu pedangnya, sedangkan ilmu pedangnya lebih fokus pada variasi dan daya tahan. Mereka masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Hahaha, saudara pedang surgawi, kata-katamu benar-benar sempurna. Baiklah, pertandingan terakhir kita akhirnya berakhir. Ayo cepat pulih dan tunggu babak selanjutnya. Pengemis ilahi gila telah menyimpan mangkuk abu-abunya. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan arena dengan praktisi pedang surgawi. Pada titik ini, putaran pertama dari sembilan ahli telah benar-benar berakhir. Selain yang mulia Yufeng yang mendapat Bai, pemenang dari keempat kelompok tersebut adalah Luoping, Changsan, penjagal pedang patah, dan praktisi pedang surgawi. Berdasarkan situasi saat ini, kekuatan mereka berempat relatif berada di depan. Tidak diketahui apakah mereka semua akan tertawa terakhir dan memulai pertarungan terakhir. Puluhan ribu mil jauhnya dari wilayah utara, menuju wilayah tengah, terdapat lebih dari sepuluh bendata dikenal terbang dengan kecepatan sedang. Mereka membentuk barisan panjang dan menuju ke utara. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa itu adalah kapal yang tampak seperti elang. Iya, itu adalah kapal. Namun, mereka tidak mendayung di atas air melainkan terbang di udara. Dua kapal elang di depan bukan hanya yang terbesar tapi juga paling spektakuler. Panjangnya setidaknya seribu kaki. Salah satu dari mereka memiliki ukiran naga besar di busurnya, sementara yang lain memiliki ukiran burung finiks besar di busurnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mereka begitu hidup sehingga tampak seperti makhluk hidup. Kapal elang lainnya menjaga jarak tertentu dari dua kapal di depan. Ukurannya juga relatif lebih kecil. Panjangnya sekitar 600 hingga 700 kaki. Berapa lama kamu berharap untuk mencapai negara jinsui? Di kapal elang yang diukir dengan naga besar, seorang pria parubaya kekar dan agung berdiri di haluan dengan tangan terlipat di belakang punggung. Suara itu keluar dari mulutnya. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan penampilan cantik dan aura menggoda sedang menarik lengan pria itu dan menggosoknya ke depan dan ke belakang. Sepasang payudaranya yang sangat besar diremas oleh lengannya, seolah-olah akan meledak. Di belakang mereka, beberapa orang berdiri dan menganggup dengan hormat. Jelas sekali bahwa mereka sangat menghormati pria di depan mereka. Saat ini, mendengar pertanyaan pria parubaya itu, salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan berjalan keluar. Tuhan muda pertama, kita akan mencapai negara Jinsui dalam waktu sekitar setengah bulan. Setelah menjawab, pria tersebut segera kembali ke tim. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah terbuat dari kayu. Setengah bulan, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Saya harap orang-orang di utara ini tidak sia-sia seperti dua kelompok lainnya. Tidak akan ada kegembiraan sama sekali. Turunkan pesanan saya, tingkatkan kecepatan, kapal elang, ke level lain dan cobalah mencapai negara Jinsui dalam sepuluh hari. Setelah memberi perintah, pria parubaya itu tidak menunggu jawaban yang lain. Dia berbalik dan menatap wanita cantik di depannya dengan mata menyala-nyala. Dia tidak sabar untuk membawanya ke tempat itu. Namun, dia tetap menahan dorongan tersebut. Sambil melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, dia membawa wanita muda itu menjauh dari tempat ini dan berjalan menuju ruang belakang kapal elang terbang. Namun, tangannya yang kuat dan kuat perlahan-lahan meluncur ke pantat wanita muda yang gagah itu dan mencubitnya dengan kuat. Ah! Setelah wanita muda itu mengeluarkan erangan menggoda, kedua sosok itu menghilang dari pandangan mereka. Baru setelah itu mereka kembali ke posisi berdiri normal dan terus terengah-engah. Kali ini, tuan muda pertama bertindak atas inisiatifnya sendiri dan bertindak terlebih dahulu. Meskipun barat dan selatan telah ditaklukkan, saya masih merasa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Setiap orang harus berhati-hati. Hati-hati. Bagaimana kita bisa berhati-hati? Kita hanyalah tulang belulang yang tidak mempunyai kekuatan untuk menopang ayam. Begitu pertempuran menyebar ke kita, bukankah kita akan langsung mati? Huh! Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ketika kami menaklukkan selatan dan barat, kami mengandalkan kekuatan 12 penggarap tahap pendirian Yayasan dan tidak menemui hambatan besar. Saya pikir tidak akan menjadi masalah untuk menaklukkannya. Wilayah utara yang lebih lemah. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah wilayah timur. Itulah masalah sebenarnya. Itu masuk akal. Apapun yang terjadi, kita sudah berada di sini. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan agar tidak menyinggung tuan muda pertama. Sekarang, ayo cepat dan berikan perintahnya. Ya, ayo pergi. Setelah berdiskusi sebentar, mereka meninggalkan bagian depan kapal untuk menyampaikan perintah pria paruh baya itu. Di depan, kapal elang, lainnya, ada juga tujuh atau delapan orang berkumpul. Namun, mereka semua adalah perempuan. Pemimpinnya adalah seorang wanita paruh baya. Namun, tidak ada kerutan di wajahnya yang cerah. Pakaiannya yang cantik menambah keanggunannya. 163. Tuan, ada apa? Anda sudah berdiri di sana selama satu jam. Apakah Anda masih khawatir dengan operasi ini? Gadis muda itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Fitur wajahnya yang halus sangat indah. Pada saat itu, alisnya sedikit dirajut, membuatnya tampak lebih menawan. Mendengar suara gadis muda itu, wanita paruh baya itu tidak merespon. Baru setelah beberapa saat dia perlahan berbalik. Melihat murid kesayangannya, dia tersenyum ringan. Kinger benar. Aku memang khawatir dengan operasi ini. Teng Zan memutuskan sendiri kali ini dan bahkan menyeretku bersamanya. Jika kita gagal, rencana yang telah direncanakan oleh keluarga Teng dan Wu kita selama beberapa ratus tahun akan sia-sia. Menjadi sia-sia. Jadi, meski saya tidak optimis dengan keberhasilan operasi ini, saya tetap mengirimkan enam ahli pendirian yayasan untuk mendampingi mereka. Saya berharap kita berhasil menundukan empat suku dan menyatukan seluruh benua Hong Tian. Namun, Teng Zan menjadi lebih arogan dan angkuh setelah dua pertempuran sebelumnya. Dia menganggap segala sesuatu di bawahnya. Seperti ini, bahkan jika kita menaklukkan wilayah utara, akan sulit untuk memprediksi hasil pertempuran melawan para ahli dari wilayah utara. Timur. Meski khawatir, wanita parubaya itu tetap dengan lembut dan penuh kasih sayang mengatakan banyak hal kepada gadis muda itu. Hal ini menyebabkan gadis muda yang awalnya sangat percaya diri dengan operasi ini terguncang. Kalau begitu Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku pergi dan membujuk Marsial Paman Teng? Katakan padanya untuk berhati-hati. Tidak, ingat, jangan pergi mencarinya sendiri. Jika seseorang harus pergi, itu harus aku. Kamu hanya perlu fokus berkultivasi di kapal. Tidak, pergilah berkultivasi sekarang. Cobalah untuk menstabilkan kultivasimu sebagai puncak jenderal agung. Setelah kekembali, pergilah mengasingkan diri dan menerobos ke alam Marsial Lord. Memikirkan bagaimana Teng Zan selalu menginginkan kecantikan gadis muda itu, wanita parubaya itu menjadi sangat marah. Namun, itulah sifatnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menghentikan gadis muda itu dan tidak membiarkannya mendekatinya untuk mencegahnya memasuki sarang harimau. Oh, Kinger mengerti. Lalu Kinger akan berkultivasi. Tuan, kamu juga harus kembali ke kamarmu. Gadis muda itu setuju dan meninggalkan kapal. Dia kembali ke kamarnya, meninggalkan wanita parubaya dan beberapa pengikutnya. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum pergi. Tinju Cahaya Dengan teriakan keras dari Luo Ping, bayangan Tinju seperti kilat dan kekuatan seperti gunung langsung membombardir bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya di seberangnya, menghamburkannya satu per satu. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Dia muncul di belakang orang di depannya dan meninju lagi, berniat memberi lawannya rasa obatnya sendiri. Namun, reaksi Barbarian Wolf juga tidak lambat. Dia menggerakkan kakinya dan dengan mudah menghindari serangan itu. Dia tidak menerima kerusakan apapun. Dia mengangkat tangannya dan cahaya ungu berkedip di atasnya. Lapisan tebal baju besi emas menutupi mereka sekali lagi. Tak disangka, saat menghadapi Luo Ping, Menlang juga mengeksekusi cakar serigala terbang ungu emas yang belum ia kuasai. Setelah tangannya terus-menerus berganti beberapa gerakan, dua lampu ungu terbang keluar dari lengannya dan terjalin saat mereka terbang menuju Luo Ping. Sepanjang jalan, dua bayangan ungu itu berangsur-angsur berubah menjadi dua serigala lapar. Mulut mereka sebesar baskom berdarah dan mata mereka bersinar dengan cahaya hijau redup. Semuanya haus darah dan pembunuh. Roh ular melahap langit. Di atas telapak tangan Luo Ping, sebuah cahaya bersinar dan dua bayangan roh ular melesat keluar. Tebalnya sekitar 20 kaki. Begitu mereka muncul, mereka terbang ke atas dan ke bawah, terus-menerus menjulurkan lidah. Luo Ping telah menggunakan rangkaian telapak tangan ular roh ini untuk menghadapi Ao San terakhir kali. Namun, saat itu hanya setebal paha, dan kekuatannya tidak bisa melukai lawan. Tapi sekarang, setelah kekuatan Luo Ping meningkat, tidak hanya bayangan ular roh yang beberapa kali lebih besar, namun kekuatannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakannya saat ini. Pergi. Kedua ular roh menerima perintah Luo Ping dan segera terbang ke sisi berlawanan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka menggigit dan mencabik-cabik serigala lapar yang datang. Kempat bayangan itu saling berselisih, dan tidak ada yang mau dirugikan. Setelah Luo Ping dan Barbarian Wolf melepaskan hantu mereka, mereka tidak tinggal diam. Mereka sekali lagi menjadi dekat satu sama lain dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Jadi pertarungan jarak dekat seperti ini sangat mengasihkan bagi mereka. Ini sudah merupakan putaran kelima kompetisi Luo Ping. Setelah mengalahkan Black Widow di ronde pertama, Luo Ping berturut-turut mengalahkan Kia Wan, yang mulia Yufeng, dan pengemis gila di depan tatapan tidak percaya semua orang. Baru di babak ini Luo Ping bertemu Menlang. Harus dikatakan bahwa kemenangan berturut-turut Luo Ping telah membutakan mata banyak orang. Hal itu membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi, dan mereka tidak berani menerima kenyataan tersebut. Namun, kenyataannya adalah kenyataan, dan mereka tidak berhak menerimanya atau tidak. Adapun beberapa raja di panggung tontonan, selain Zhong Lai yang masih tersenyum, wajah raja lainnya sudah berubah sepucat terong beku. Jika Luo Ping memenangkan babak ini, bisa dikatakan dia sudah mengalahkan empat negara lainnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Di antara mereka, Raja Negeri Gajah, Batian Hei, adalah yang paling tertekan. Lagi pula, meski negaranya memiliki banyak ahli yang berhasil masuk sembilan besar, kemungkinan kegagalannya juga paling tinggi. Selain Daoiz Changsan, Black Widow dan Matt Define Begar telah kalah beberapa ronde. Apalagi keduanya telah dikalahkan oleh Luo Ping. Hal ini membuat Batian Hei ingin melompat dan mengutuk. Mereka telah menjadi batu loncatan bagi Luo Ping, dan membantunya mendapatkan peringkat yang lebih baik. Zhong Lai juga tidak menyangka Luo Ping mampu memenangkan keempat pertandingan tersebut. Selain memukul keras Zhong Yuan Hao, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengekspresikan kegembiraannya. Selain itu, selain Luo Ping, Cendikiawan Pedang Surgawi juga memenangkan keempat pertandingan. Seolah-olah mereka sembilan telah membicarakan hal ini sebelumnya. Empat orang yang memenangkan keempat pertandingan, Luo Ping, Cendikiawan Pedang Surgawi, Penjagal Pedang Patah, dan Changsan, belum pernah bertemu. Tampaknya mereka berempat pada akhirnya ditakdirkan untuk bersaing. Tidak peduli seberapa besar harapan Zhong Lai dan Zhong Yuan Hao agar Luo Ping menang lagi, atau bagaimana raja lain berdoa agar Luo Ping kalah, pada saat ini, Luo Ping dan Men Lang tidak punya pikiran lain selain bertarung. Bertarung dalam jarak dekat dengan ahli yang begitu kuat membuat Luo Ping memahami kekurangan dan kelebihannya. Itu juga memungkinkan dia untuk menguji kekuatan tubuhnya setelah mencapai tingkat keempat seni ilahi cendana. Meskipun dia tidak hanya mengandalkan tubuhnya untuk menerima serangan Men Lang, Luo Ping mengurangi jumlah ki yang dia gunakan sedikit demi sedikit. Dari merasa sedikit mati rasa hingga tergores oleh cakar Men Lang, Luo Ping dengan jelas memahami sejauh mana dia harus mampu mengeluarkan potensi penuhnya saat bertarung melawan seorang ahli yang telah mencapai penguasaan lebih besar dari alam bawaan. Selain itu, melalui ujian tersebut, Luo Ping memiliki perkiraan kasar tentang seni ilahi cendana. Jika dia mengolahnya ke tingkat kelima, dia pasti bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk dengan mudah menahan cakar serigala barbar. Karena dia sudah memahami situasinya sendiri, Luo Ping tidak berencana untuk terus bertarung di jalan buntu dengan Men Lang. Dia memutuskan untuk menggunakan metode secepat kilatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Dengan pemikiran ini, kekuatan serangan Luo Ping meningkat pesat, menyebabkan Men Lang, yang awalnya mampu menangani serangan Luo Ping dengan mudah, tiba-tiba merasa agak berat. Terlebih lagi, semakin sulit bagi Men Lang untuk bertahan. Baru pada saat inilah Men Lang menyadari. Ternyata lawannya belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan tersebut. Meskipun dia memiliki keraguan tentang kemenangan berturut-turut Luo Ping, dia sekarang sepenuhnya setuju dengannya. Men Lang dengan ganas meningkatkan kekuatan di tubuhnya. Ia berharap bisa mengunci situasi dalam waktu singkat dan membalikkan keadaan sehingga ia bisa mengubah kelemahannya menjadi keuntungan. Namun, pikirannya sekali lagi lenyap ketika mereka saling bertukar pukulan. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia masih ditekan dengan kuat. Dia tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saat hatinya terasa berat, perubahan jarak menyebabkan jantungnya tenggelam sepenuhnya. Ternyata kedua hantu serigala lapar miliknya telah dihancurkan oleh dua ular roh Luo Ping. Mereka kehilangan kekuatan untuk bertarung dan menghilang bersama angin. Hati Men Lang merosot ke titik terendah. Namun, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia masih berencana mencoba untuk yang terakhir kalinya. Saat dia bertarung melawan Broken Sword Bacar, dia tidak punya waktu untuk menggunakannya, tapi sekarang mengubah. Serigala barbar berteriak keras. Cahaya ungu di kedua lengannya berkedip-kedip tanpa henti. Apalagi dagingnya membengkak tinggi. Kedua telapak tangannya berangsur-angsur berubah menjadi bentuk dua kepala serigala. Lengan di belakang punggungnya berubah menjadi bentuk leher serigala. Selain itu, tidak ada yang lain. Meskipun transformasi semacam ini aneh, itu benar-benar mengubah tubuhnya menjadi serigala iblis. Namun karena Men Lang belum berhasil mengembangkan teknik budidayanya, ia hanya dapat mengubah tubuhnya dari leher ke atas. Begitu kepala serigala muncul, mereka membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Mereka hanya ingin menelan Luoping dalam satu tegukan. Hal ini membuat Luoping tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa ketika kepala serigala melepaskan auranya, dia akan merasakan sedikit ancaman. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan hantu sebelumnya. Ini adalah eksistensi nyata dengan daging dan darah. Meski begitu, Luoping masih tersenyum tipis. Dia mengangkat tinjunya dan dengan kejam menghantam salah satu kepala serigala. Pembelah matahari. Terowongan vakum muncul. Sebuah kekuatan yang kuat mencekik udara di sekitarnya, memaksa lengan Men Lang tidak bisa bergerak maju sama sekali. Lambat laun, mereka tertutupi oleh bayangan kepalan tangan. Seluruh kepala dan leher serigalanya sangat khawatir. Dia dengan cepat menggunakan kepala serigala lainnya untuk menyerang Luoping. Dia berencana menggunakan strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Namun, di tengah jalan, dia diblokir oleh tembok Ki Luoping. Mustahil baginya untuk mendekat. Terowongan vakum menghilang dan lengan Men Lang kembali ke keadaan semula. Namun, itu berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia, yang sudah lama tidak mengalami cedera seperti itu, sulit mempercayainya. Jika dia tahu bahwa ini karena Luoping mengendalikan kekuatan bayangan tinju, dia akan semakin terdiam. Melihat lengannya yang terluka, Men Lang tanpa daya menarik kepala serigala lainnya. Dia menarik kekuasaannya dan kembali ke keadaan semula. Kekuatan pahlawan muda Luo benar-benar luar biasa dan kaya. Serigala tua ini dengan tulus mengagumimu. Aku telah kalah dalam babak ini. Men Lang mengungkapkan senyuman dan berbicara dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Luoping juga telah menarik serangannya. Ketika dia mendengar kata-kata lawannya, dia juga menunjukkan senyuman cemerlang. Senior Men Lang, kamu terlalu memujiku. Junior ini hanya beruntung. Jika teknik ilahi senior telah mencapai tahap kesuksesan besar, junior ini akan kalah dengan menyesal. Haha, kamu cukup pandai berkata-kata di usia yang begitu muda. Baiklah, jangan sombong. Serigala tua ini pertama-tama memberi selamat padamu karena memenangkan kelima pertandingan. Kalau begitu, aku berharap kamu menjadi peringkat bintang surgawi. Saat berbicara, Men Lang sudah berjalan di depan Luoping. Dia menariknya ke sisi arena, bermaksud untuk mendiskusikan masalah terkait pertempuran tersebut. Luoping tidak menolak. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka mengobrol dengan gembira. Kali ini, Luoping dan Men Lang menjadi orang terakhir yang menyelesaikan pertandingan mereka. Oleh karena itu, setelah pemenang ditentukan, berarti babak kompetisi ini telah berakhir. Tidak mengherankan, seperti dugaan penonton, Luoping, Daoiz Chang San, Broken Sword Bacar, dan Scholar Heavenly Sword semuanya memenangkan kelima pertandingan. Apalagi mereka berempat belum pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Adapun lima orang lainnya, selain mereka berempat, mereka tidak memiliki satu kemenangan pun melawan satu sama lain. Namun, ini bukanlah akhir dari perhatian semua orang. Sekarang, semua orang menantikan putaran kompetisi berikutnya. 164. Di babak berikutnya, kelompok empat Luoping akan bertemu satu sama lain seperti yang diharapkan. Adapun siapa yang akan bertemu siapa, masih belum diketahui. Bagaimanapun, tiga putaran berikutnya akan sangat penting. Setiap pertarungan antara mereka berempat akan mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, ketegangan masih membekas di hati setiap orang hingga saat-saat terakhir. Perjudian yang sudah berlangsung lama kini telah mencapai pembayaran satu hingga dua ratus ribu. Terlihat semua orang sangat tertarik dengan babak ini. Adapun raja-raja lain di tribun penonton, meskipun mereka sudah memasang taruhan, mereka tidak menyebutkannya sekarang. Mereka tidak ingin ada orang tertentu yang mengambil keuntungan dari mereka. Seseorang tertentu, ini jelas adalah Zhonglai yang bersinar. Kompetisi nasional, ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara Fengyuan. Saat ini, dua dari empat pakar peringkat teratas berasal dari negara Fengyuan. Apapun hasilnya, Zhonglai bangga pada dirinya sendiri. Sekarang, raja-raja lainnya sedang melihat ke arah Zhonglai dengan keinginan untuk mencekiknya. Wajah bangsa Siang dan bangsa Jinsui berubah karena status mereka tidak lagi terjamin. Wajah bangsa Wu dan bangsa Songmu berubah karena bangsa Fengyuan tidak berada di peringkat terbawah bersama mereka. Adapun pendatang baru Wei Nation, mereka di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Putaran ke-6 kompetisi dimulai tepat waktu. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, delapan kontestan mengambil tempat mereka dan berdiri di hadapan lawan mereka. Itu sebenarnya tukang daging pedang patah. Di luar arena, Luo Ming Suang berbisik dan berhenti berbicara. Tidak peduli siapa yang ditemui Luo Ping, mereka semua akan menjadi lawan yang sangat kuat. Akan sulit baginya untuk menang. Luo Ping, kekuatanmu melampaui ekspektasiku. Aku lebih tertarik pada kartu trufmu. Aku tidak terkejut kamu memenangkan lima ronde. Namun, kali ini, aku khawatir kamu akan kalah telak. Penjagal pedang patah pertama-tama menegaskan dan memuji kekuatan Luo Ping. Kemudian, dia mengganti topik dan menyatakan pemenang di antara keduanya. Namun, Luo Ping tidak peduli sedikitpun. Dia juga tahu arti kata-kata pihak lain. Yang dia minati hanyalah serangan psikisnya. Namun, pihak lain tidak menganggapnya serius hanya karena dia memiliki cara yang sama dan jumlah waktu kultivasi yang sama. Inilah yang membuatnya senang melihatnya. Pedang patah senior, sebagai ahli senior, secara alami memiliki seni bela diri yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa. Namun, kemenangan dan kekalahan tidak ditentukan dengan kata-kata, tetapi dengan pertarungan. Yang kuat tidak diproklamirkan oleh diri sendiri, tetapi diukur oleh orang lain. Kata-kata percaya diri Luo Ping membuat penjagal pedang patah mengangkat alisnya, seolah dia tidak bisa melihat menembus Luo Ping. Tidak buruk, kamu berani dan berwawasan luas. Mari bertarung sepuasnya dan lihat siapa ahli sebenarnya. Meskipun penjagal pedang patah mengatakan ini, dia hanya mengambil posisi dan tidak melakukan gerakan pertama. Lagi pula, sebagai senior, dia tetap peduli dengan sopan santun. Melihat ini, Luo Ping tidak ragu-ragu dan langsung menggerakkan tubuhnya. Sosoknya melintas dan empat sosok lainnya muncul, sepenuhnya menghalangi ruang di sekitar lawannya. Kelima sosok tersebut menampilkan gerakan berbeda dan menyerang dengan ganas. Yang pertama adalah Luo Ping, yang sedang terbang di udara. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dia menampilkan rangkaian ilmu pedang pertama yang dia latih, pedang cahaya dan bayangan awan. Kedua telapak tangannya terpotong puluhan kali dalam sekejap. Lampu pedang dan bayangan pedang keluar dari tangannya. Di tengah perjalanan, setiap bayangan pedang berpisah lagi. Diperkirakan setidaknya akan ada beberapa ratus bayangan pedang yang menyerang tubuh penjagal pedang patah. Di depannya, Luo Ping menghadapi lawannya yang tidak bergerak. Dia hanya tersenyum tipis, mengangkat tinjunya, dan meninju tanpa ragu. Kekuatan satu pukulan sudah cukup untuk menjungkir balikan sungai dan lautan. Bahkan ribuan tentara dan kuda pun akan kesulitan melawan kekuatannya. Namun, jika lawannya adalah penjagal pedang patah, akan sulit untuk mengatakannya. Ada dua sosok di kiri dan kanan. Mereka semua menampilkan teknik telapak tangan, tapi yang satu keras dan yang lainnya lembut. Mereka sangat berbeda. Teknik telapak tangan di sebelah kiri tidak ada habisnya dan bervariasi. Meski setiap telapak tangan terlihat biasa saja, namun telapak tangan tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai ahli bela diri Raja Beladiri. Tidak mungkin untuk mengelak. Setiap telapak tangan di sebelah kanan disertai dengan bola petir. Busur listrik menyala dan guntur menyambar. Meski tidak sekuat guntur asli yang jatuh dari langit, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Adapun sosok Luoping di belakang, dia melambaikan tangannya dan melepaskan ki jari yang tak terhitung jumlahnya. Setiap jari kisetebal lengan anak-anak dan suaranya menembus udara bisa terdengar. Kelima sosok itu menyerang dari lima arah berbeda pada saat bersamaan. Luoping bermaksud mengambil inisiatif dan mengambil inisiatif dalam pertempuran. Tapi bagaimana tukang daging pedang patah bisa membiarkannya sukses begitu mudah? Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Dia telah melihat segala macam pertempuran. Bagaimana dia bisa takut hanya dengan pengepungan? Saat sosok Luoping menyerang, tubuh penjagal pedang patah juga bergerak. Dengan ketukan ringan di kakinya, tubuhnya langsung terangkat dan berputar searah jarum jam dengan cepat. Saat tubuhnya berputar dan bangkit, ia memancarkan gelombang udara yang sangat kuat. Ruang di sekelilingnya menjadi agak terdistorsi. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh perputaran aliran udara yang ekstrim. Sosok penjagal pedang patah bergerak sangat cepat. Setelah meninggalkan tanah, wajahnya muncul di hadapannya, lalu ke kiri, lalu ke belakang, lalu ke kanan. Seolah-olah sebuah gambar dibekukan. Pada akhirnya, dia mengangkat telapak tangannya ke arah langit dan terus berputar ke atas. Sementara itu, sidik jari berukuran besar muncul di sekelilingnya. Hanya ada satu sidik jari di setiap arah. Itu terus-menerus berpindah dari sisi tubuhnya keluar. Terlebih lagi, ia bergerak seolah-olah sedang melompat dan berkedip. Setiap kali dipindahkan, ukuran sidik jarinya akan berlipat ganda. Pada akhirnya, itu jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Warnanya hitam seperti tinta, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Keempat sidik jari di sekelilingnya sepenuhnya mempertahankan ruang di sekitar penjagal pedang patah. Saat menghadapi serangan luoping, itu seperti perisai kokoh, memblokir dan mengisolasi segalanya. Tidak peduli berapa banyak serangan luoping yang menimpanya, itu tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Ketika bayangan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, dan jari ki bersentuhan dengan jejak tangan hitam, itu seperti seekor lembut tanah memasuki laut. Itu tidak menimbulkan riak apapun. Luoping sedikit terkejut dengan perubahan ini. Dia tidak bisa tidak meningkatkan kekuatannya dan terus menyerang. Saat dia hendak mencapai sidik jari itu. Saat sosok penjagal pedang patah naik, telapak tangannya juga berubah menjadi cetakan tangan hitam dan secara bertahap menjadi lebih besar. Ketika pedang ki luoping mendekat, sidik jarinya juga berhenti berubah dan mulai bertindak sebagai perisai. Di depan cetakan tangan itu menghalangi bayangan pedang ki, dan di belakangnya ada dampak dari kekuatan berputar dari penjagal pedang patah. Dalam sekejap, serangan luoping dipantulkan kembali. Untungnya, luoping dengan giat meningkatkan kekuatannya untuk mencegah rebound. Saya tidak menyangka lawan akan begitu sombong. Kelihatannya seperti pertahanan sederhana, tapi nyatanya, ia menyembunyikan kekuatan yang sangat kuat. Jika saya ceroboh, saya pasti akan menderita kerugian besar. Luoping mau tidak mau berpikir sendiri. Jika dia tidak selalu berhati-hati dalam pertempuran, mungkin akan menderita kerugian besar kali ini. Di atas, luoping dan penjagal pedang patah menemui jalan buntu, sementara bayangan luoping di sekitarnya sudah berada di depan jejak tangan. Menghadapi pertahanan kuat dari sidik jari tersebut, keempat bayangan itu menginjak tanah dan melompat. Mereka tidak berhenti sampai mereka sejajar dengan penjagal pedang patah. Kemudian, keempat bayangan tersebut menggunakan berbagai metode untuk mematahkan pertahanan sidik jari tersebut. Mereka berencana bekerja sama menghadapi lawan di tengah setelah sidik jarinya pecah. Hah! Bagaimana mungkin tukang daging pedang patah tidak mengetahui apa yang dipikirkan luoping? Dia hanya mendengar dengusan ringan, dan dua jari tangannya yang lain menunjuk keempat arah. Aliran ki menembus pertahanan sidik jari dan keluar dari dalam. Itu sangat cepat. Pada saat luoping menyadarinya, kita melewati jejak tangan dan terbang keluar. Keempat bayangan luoping buru-buru menghindar, menghindari serangan ki. Dilihat dari kecepatan dan tekanan serangan ki, kekuatan gerakan ini tidak kalah dengan Skypiercing Finger miliknya. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Sementara empat bayangan luoping terganggu, telapak tangan penjagal pedang patah sekali lagi mengeluarkan beberapa sidik jari lagi, yang tumpang tindi dengan yang sebelumnya. Jejak tangan yang semula tidak berubah kini menjadi lebih besar. Terlebih lagi, mereka memaksa serangan pedang luoping kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melalui reaksi gerakannya, luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sidik jari di bawah telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika dia bisa memblokirnya, dia akan berakhir dalam situasi di mana kedua belah pihak akan terluka. Seperti yang diharapkan, dia tidak sederhana. Dia berani menukar cedera dengan cedera, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya demi nyawanya. Mampu berkultivasi hingga levelnya saat ini memang bukan lelucon. Luoping berpikir sejenak, dan pentingnya lawannya meningkat beberapa derajat. Berbagai tindakan lawannya semuanya mencerminkan keterampilan bertahan hidup monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Itu sangat berharga untuk dipelajari. Karena dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam konfrontasi langsung, Luoping tidak ingin melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, bayangan di langit berputar di udara dan mundur dalam sekejap. Dia kehilangan kendali atas bayangan pedangnya dan segera terhapus oleh jejak tangan penjagal pedang patah. Kemudian, lawannya mengepalkan tinjunya, dan sidik jarinya melesat ke telapak tangannya dan menghilang. Empat bayangan Luoping lainnya juga menghentikan serangan tak berarti mereka dan kembali ke tubuh aslinya. Akhirnya, mereka muncul di tanah, dan empat sidik jari lainnya kembali ke telapak tangan lawan dengan cara yang sama. Dengan begitu, konfrontasi putaran pertama keduanya bisa dikatakan tidak mengalami kemajuan berarti. Itu hanya bisa dianggap sebagai tes sederhana terhadap air. Pedang patah senior sangat bagus. Junior ini sangat mengagumimu. Namun, aku belum pernah melihat senior menggunakan sidik jari itu sebelumnya. Mungkinkah itu khusus disediakan untuk junior ini? Luoping tertawa dan bertanya setengah bercanda. Dia sangat tertarik dengan jejak tangan yang gelap gulita dan tidak mencolok yang dapat dengan mudah memblokir berbagai serangannya. Dia ingin belajar sesuatu dari mereka. Haha, pahlawan muda luo sangat pandai bercanda. Saat bertarung dengan orang yang berbeda, kamu harus menggunakan jurus yang berbeda sesuai dengan karakteristik lawan. Ayo lanjutkan. Kalau tidak, kelompok lain akan mengalahkan kita. Broken Sword Bacar melirik kelompok lain. Mereka semua bertarung dengan sengit. Bahkan ketika penganut Tao Changsan dan cendikiawan pedang surgawi bertemu satu sama lain, mereka tidak banyak bicara dan langsung mulai bertarung. 165. Setelah mendengar itu, Luo Ping juga menoleh. Dia menemukan bahwa meskipun pendeta Tao Changsan dan pedang surgawi pendeta Tao tampaknya berimbang, masih ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Pendeta Tao Changsan sedikit lebih baik dalam hal aura dan kemudahan. Jika bukan karena kesadaran spiritualnya yang tajam, akan sulit baginya untuk menemukannya. Tampaknya di antara sembilan dari mereka, basis budidaya pendeta Tao Changsan adalah yang paling mendalam. Aku harus bertarung denganmu. Luo Ping berpikir sendiri. Dia sangat menantikan untuk bertarung dengan lawan terkuat ini. Namun, hal terpenting sekarang adalah mengalahkan lawan merepotkan di depannya ini. Jika tidak, semuanya akan menjadi tidak berarti. Pedang patah senior benar. Ayo lanjutkan. Tuan Muda Sulung, kita akan bisa memasuki wilayah utara dalam jarak ribuan mil lagi. Menurut kecepatan saat ini, kita akan bisa memasuki wilayah negara Jin Sui besok. Di kabin kapal elang terbang, Teng San dan wanita muda yang menggoda sedang duduk di tempat tidur dengan pakaian acak-acakan. Wanita muda yang menggoda itu sedang duduk di pinggang Teng San dengan seluruh tubuhnya mengangkangi pinggangnya dengan erat. Sepasang tangannya yang ramping dan cantik terus mengusap dadanya sementara mulutnya terus mengeluarkan suara rintihan. Teng San menggunakan tangannya yang kuat dan bertenaga untuk menggosok pantat gagah wanita muda yang menggoda itu maju-mundur. Di saat yang sama, dia mendengarkan laporan orang di depannya dengan ekspresi senang. Tak jauh dari tempat tidur, lelaki tua yang baru saja selesai berbicara itu dengan hormat menunggu instruksi Teng San. Atau lebih tepatnya, dia tidak terkejut sama sekali. Bagus sekali. Selama kita menaklukkan wilayah utara, tidak ada yang perlu ditakutkan meskipun ada beberapa kesulitan di wilayah timur. Saat operasi ini selesai, aku pasti akan memberi penghargaan kepada kalian masing-masing sesuai dengan kontribusi kalian. Semua dari kamu, termasuk kamu, sayangku, akan mendapat manfaat yang besar. Terima kasih, Tuan Muda Sulung. Suara lelaki tua itu tenang tanpa gejolak apapun. Hmm, ah. Terima kasih, Tuan Muda Sulung. Sementara wanita penggoda itu terengah-engah, dia tidak lupa berterima kasih kepada Teng San atas rahmatnya. Dia berusaha lebih keras dan mulai melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Seluruh tubuh Teng San sudah terbakar, dan bola hasrat yang mengamuk membara di dalam hatinya. Pada saat ini, setelah digoda oleh wanita muda itu, rasa hausnya menjadi semakin tak tertahankan, dan tubuhnya terbakar nafsu. Dia segera melambaikan tangannya dan meminta lelaki tua itu mundur. Setelah lelaki tua itu dengan bijaksana pergi, Teng San akhirnya tidak bisa menahan keinginannya yang paling primitif. Kekuatan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan pakaian di tubuhnya terkoyak-koyak. Kemudian, dia merobek pakaian wanita muda yang menawan itu, memperlihatkan tubuhnya yang putih bersih dan montok. Berbeda dengan gadis berusia 17 atau 18 tahun, tubuh wanita muda menawan ini berkembang sempurna. Dia memiliki sosok yang menggerahkan, besar yang sulit untuk digenggam, pinggang yang anggun dan i, serta bokong yang bulat dan elastis yang cukup membuat darah pria manapun mendidih. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Teng Zan begitu menyayanginya meski memiliki status istimewa dan tidak kekurangan wanita. Selain itu, Teng Zan menyukai keterampilan wanita muda menawan di ranjang. Itu sebanding dengan pertarungan sesungguhnya dengan prajurit tingkat tinggi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, suara rangan dan terengah-engah menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan orang-orang di kapal sebelah bisa mendengarnya secara samar-samar. Wanita parubaya yang sedang berkonsentrasi mengatur sirkulasi kinya mendengar suara dari kapal sebelah. Awalnya dia tidak mengerti, tapi setelah mendengarkan beberapa saat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kemarahan dan mengertakkan gigi. Dia semakin memanjakan. Dia bahkan tidak menggunakan pelindung cahaya kedap suara. Sepertinya dia terlalu berpuas diri dan lepas kendali. Setelah mengumpat dengan marah, wanita parubaya itu bangkit dan berjalan menuju haluan kapal. Tangannya terus-menerus membentuk segel, dan perisai cahaya perlahan muncul di tangannya. Dengan ujung tangannya, perisai cahaya itu perlahan-lahan membesar dan segera menutupi beberapa ruangan di kapal. Tuan, ada apa? Kinger sepertinya baru saja mendengar sesuatu. Saat ini, gadis bernama Kinger keluar dan bertanya tentang situasinya. Wanita parubaya itu tersipu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak ada suara. Itu hanya seseorang yang sedang menyembeli babi di desa di bawah. Sekarang sudah berakhir. Wanita parubaya itu tertawa dan membuat alasan yang tidak bisa diandalkan. Gadis di seberang sana semakin bingung setelah mendengarnya. Tetapi guru, saya baru saja mendengar suara yang sangat lembut. Sepertinya. Kinger, itu tadi tangisan babi. Oke, kembalilah berlatih. Wanita parubaya itu menyelap perkataan gadis itu. Setelah memberinya perintah tegas, dia memimpin dan meninggalkan kapal, meninggalkan gadis itu dalam kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa tuannya bertingkah aneh. Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke kamarnya. Kedua kelompok sudah lama bertarung. Kenapa belum ada pemenangnya? Ya, lihat mereka. Sepertinya mereka tidak menghabiskan energi apapun. Yang kuat memang kuat. Luar biasa. Di luar arena, para penonton sesekali menunjuk dan mendiskusikan situasi di arena. Mereka sudah kelelahan menyaksikan dua pertempuran yang tersisa, namun orang-orang yang bertarung masih penuh energi dan semangat. Sepertinya kita tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya, jadi kita bisa bertarung. Kalau tidak, Yang Mulia Yu Feng berdiri di pinggir lapangan dan berkata dengan suara rendah. Dia tidak bisa melihat melalui Luoping. Dia bangga dengan gerakan tubuhnya, tapi itu tidak menunjukkan keuntungan besar saat menghadapi Luoping. Tidak peduli bagaimana dia meningkatkan kecepatan gerakan tubuhnya, Luoping selalu bisa mengimbanginya. Dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Dari segi kekuatan, dia lebih lemah dari Luoping. Pada akhirnya, dia dikalahkan tanpa daya. Mendengar perkataan Yang Mulia Yu Feng, beberapa ahli di sampingnya juga menyatakan persetujuan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa keempat orang di lapangan baru memasuki kondisi pertempuran sebenarnya sekarang. Mungkin, pertarungan sebelumnya hanyalah pemanasan. Rasa kesepian dan frustasi membuncah di hati mereka. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, perasaan gagal di hati mereka lenyap dan digantikan oleh keyakinan yang pantang menyerah dan teguh. Karena mereka tidak cukup kuat, mereka harus terus berlatih. Mengasihani diri sendiri hanya akan membuat mereka semakin lemah. Menjadi kuat ketika menghadapi lawan yang kuat adalah kualitas yang harus dimiliki oleh para praktisi. Ayah, menurutmu apakah saudara Ping bisa mengalahkan penjagal pedang patah itu? Zhong Yuanhao bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa melihat tingkat kekuatan Luoping yang telah dicapai. Namun, Luoping dan lawannya sudah bertarung lama, jadi dia masih khawatir. Ayah, kamu tidak tahu. Kekuatan Luoping berada di luar imajinasi kita. Pertarungan di antara mereka tidak dapat diprediksi dengan mudah. Pada akhirnya, itu tergantung siapa yang memiliki kekuatan lebih besar dan kartu truf lebih banyak. Menurut situasi saat ini, Luoping dan lawannya telah menggunakan berbagai cara. Kekuatan mereka seimbang. Jika dia ingin menang, itu tergantung pada apakah dia bisa menghasilkan keterampilan rahasia yang substansial. Zhong Lai menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa melihat situasi di lapangan. Dia hanya bisa menjelaskan secara kasar beberapa faktor untuk memenangkan pertarungan antara orang-orang kuat. Ayah, bagaimana dengan senior Tianjian? Apakah ada harapan? Zhong Yuanhao bertanya tentang situasi di lapangan lain. Karena sulit untuk memprediksi hasil pertarungan Luoping, jika senior Tianjian bisa menang, itu layak untuk dirayakan. Senior Tianjian. Zhong Lai ragu-ragu sejenak. Meskipun kesadaran spiritualnya tidak setajam Luoping, bagaimanapun juga dia adalah raja suatu negara. Penglihatannya sangat akurat dan tajam. Dia telah melihat bahwa senior Tianjian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Peluang senior Tianjian untuk menang jauh lebih rendah daripada Luoping, Zhong Lai mengatakan yang sebenarnya. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Zhong Yuanhao sedikit terkejut. Dia menatap lapangan dengan tatapan kosong. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Situasi di dua medan perang yang jauh pada dasarnya sama. Konsumsi kekuatan keempat orang itu bisa dikatakan sangat kecil. Meski mereka sudah bertarung lama, kekuatan jurus mereka tetap luar biasa. Luoping dan penjagal pedang patah telah mengubah banyak gerakan. Namun, hingga saat ini, tak satu pun dari mereka yang bisa unggul. Perlu disebutkan bahwa penjagal pedang patah telah menghunus pedangnya tiga kali. Namun, dia tidak bisa menyakiti Luoping sama sekali. Pertama kali, dia terhindar dari gerakan tubuh Luoping yang aneh dan cepat. Dua kali terakhir, dia dihadang oleh enam pedang penusuk matahari yang dia gunakan dengan bantuan kapak komet langit. Di masa lalu, Luoping menggunakan pedang ali-ali pedang untuk melemparkan delapan tebasan pedang horizontal. Sekarang dia menggunakan kapak ali-ali pedang, kekuatan kapak komet surgawi bahkan lebih tak terkalahkan. Hal ini membuat Luoping sedikit curiga. Mungkinkah menggunakan pedang tidak sekuat menggunakan Celestial Komet Axe? Setelah bentrokan pedang dan pedang lagi, keduanya akhirnya berpisah. Ada jarak beberapa zang di antara mereka. Keduanya memegang senjata dan saling memandang dari jauh. Ini adalah keempat kalinya penjagal pedang patah menghunus pedang besarnya. Apalagi kali ini, dia butuh waktu lama untuk menghunus pedang patah itu. Meski kecepatannya sangat cepat, masih ada beberapa ahli dengan penglihatan tajam dan keterampilan mendalam yang mampu melihat garis dasar dari pedang patah tersebut. Hanya sepertiga dari pedang yang tersisa di gagangnya. Warna pedangnya agak hijau, bukan putih bersih. Setiap kali penjagal pedang patah menuangkan zenkinya ke dalam pedang, bagian pedang yang patah akan melepaskan cahaya pedang yang panjang. Cahaya pedang memanjang di sepanjang bagian yang patah, menunjukkan penampakan pedang besar yang utuh. Dua per tiga dari cahaya pedang adalah jenis cahaya pedang hijau, yang tampak misterius dan aneh. Setiap kali pedang patah itu menari, pedang itu akan menembus udara dan menyerang Luoping tanpa perlawanan apapun. Kecepatannya secepat kilat. Jika Luoping tidak memiliki kecepatan tingkat ke-6 dari teknik tubuh asap mengambang dan delapan tebasan pedang horizontal yang sama kejam dan ganasnya untuk menghadapinya, bahkan jika dia bisa memblokirnya, itu tidak akan semudah sekarang. Hei, kenapa mereka berhenti berkelahi? Mereka bertarung dengan sangat sengit sebelumnya. Mengapa mereka begitu pendiam sekarang? Apakah ini istirahat setelah pertarungan? Melihat Luoping dan penjagal pedang patah berdiri di sana tanpa gerakan apapun, seorang pemuda dengan IQ yang mengkhawatirkan berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia ditegur oleh para tetua keluarganya. Faktanya, bukan hanya pemuda bodoh itu. Banyak orang yang dibuat bingung dengan ulah keduanya. Ini sama sekali bukan gaya keduanya. Nyatanya, keduanya yang terlihat setenang air diam-diam saling bersaing. Hanya saja tidak ada yang bisa melihatnya. 166. Luoping dan penjagal pedang patah melihat bahwa sulit untuk menentukan pemenang dalam hal kekuatan, jadi mereka diam-diam memilih untuk bersaing dengan indera jiwa mereka. Padahal, jika keduanya menggunakan seluruh kartu trufnya, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan untuk menentukan pemenang. Namun, dengan cara ini, mereka akan mengungkap lebih banyak hal. Tidak hanya banyaknya ahli yang hadir, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan dua putaran kompetisi berikutnya. Secara relatif, keduanya memiliki indera jiwa, dan sangat sedikit orang yang dapat memahaminya. Bahkan jika mereka menggunakannya sebagai sarana untuk bersaing di babak final, tidak ada yang bisa melihatnya. Ruang di depan mereka berdua sudah berfluktuasi hebat karena konfrontasi terus-menerus dan benturan indera jiwa mereka. Meskipun beberapa ahli bawaan tidak mengetahui jenis sihir atau teknik rahasia apa yang mereka berdua gunakan, mereka masih bisa merasakan perubahan ruang dan menebak situasi mereka saat ini. Bagaimana istirahat paruh waktu ini? Mereka jelas menggunakan metode yang tidak diketahui orang luar untuk bertarung secara diam-diam. Melihat intensitas fluktuasi di ruang angkasa, mereka tahu bahwa keduanya secara bertahap memperkuat serangan mereka. Seperti yang mereka duga, setelah Luoping dan penjagal pedang patah masing-masing melepaskan lusinan tabrakan indera jiwa yang relatif kecil, tidak ada hasil yang berarti. Oleh karena itu, keduanya berkonsentrasi dan meningkatkan kekuatan indera jiwa mereka. Kali ini, setiap helai perasaan spiritual lebih tebal dari yang sebelumnya jika dikabungkan. Meskipun tidak terlihat dan tidak berwujud, keduanya masih dapat dengan jelas merasakan lompatan, busur petir yang menari, dan energi kental yang dilepaskan oleh indera spiritual. Ruangan itu terdistorsi, berkelok-kelok, dan begelombang, seperti pedagang kaki lima yang berlarian di bawah tanah. Pada saat ini, ruang di depan Luoping dan penjagal pedang patah telah menjadi medan perang yang tak terlihat. Namun, pertarungan semacam ini jauh lebih intens dan berbahaya daripada pertarungan kekuatan. Jika tidak hati-hati, otak bisa terluka, dan lautan kesadaran bisa rusak. Sekalipun itu bukan pertarungan hidup dan mati dan mereka tidak akan benar-benar merenggut nyawa satu sama lain, jika mereka terluka parah, tidak akan mudah untuk pulih. Dalam konfrontasi kali ini, keadaan keduanya jelas tidak setenang dulu. Keduanya tampak berwibawa dan gugup. Setelah dua atau tiga kali lagi, butiran keringat seukuran kacang menutupi wajah mereka. Kulit mereka juga menjadi pucat pasi, tanpa bekas darah. Meski pada awalnya penonton di luar arena tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, namun mereka tetap menunggu dengan sabar. Kemudian, ketika keadaan mereka berdua berangsur-angsur berubah, semua orang tahu bahwa mereka berdua diam-diam saling berhadapan. Adapun para ahli siantian, terutama Men Lang dan yang lainnya, mereka dapat melihat situasi dengan lebih jelas. Hanya dalam konfrontasi singkat, aura dan kondisi Luoping dan Luoping telah memburuk dengan cepat. Tidak lagi semudah saat mereka bertarung. Hal ini membuat mereka sangat penasaran. Sihir atau teknik rahasia macam apa yang bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan sehingga sangat sulit bagi para ahli di atas alam mendalam untuk mengendalikannya. Luo Ming Suang, Chen Siu Siu, dan orang-orang dari keluarga Luo telah lama berkeringat dan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun beberapa dari mereka tidak mengetahui bahwa Luoping memiliki kesadaran spiritual, hal itu tidak mempengaruhi kekhawatiran mereka. Sebagai ayah Luo Ping, Luo Ming Suang memiliki pemahaman yang sangat komprehensif tentang budidaya putranya. Luo Ping tidak menyembunyikan apapun, jadi sejak dia mengetahui bahwa Luo Ping sedang menghadapi lawannya dengan perasaan spiritual, dia tidak mengalihkan pandangannya. Chen Siu Siu, Sue Fang Fang, dan Zhong Sueru, tiga gadis yang memuja Luo Ping pada saat yang sama, sebenarnya berpegangan tangan rat-rat. Mereka hanya ingin berdoa agar Luo Ping menang dengan selamat. Tubuh Luo Ping dan penjagal pedang patah bergetar pada saat yang bersamaan. Setelah mundur dua langkah, mereka berdua saling memandang dengan ngeri. Penjagal pedang patah berpikir bahwa teknik pengembangan indera spiritualnya adalah sesuatu yang dia temukan secara kebetulan di hutan belantara ketika dia bepergian keliling dunia ketika dia masih muda. Setelah mempelajarinya secara menyeluruh, dia menyadari bahwa teknik ini adalah teknik aneh yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan jenis kekuatan berbeda. Meskipun kondisi untuk berkultivasi sangat keras, penjagal pedang patah masih mengandalkan ketekunan dan tekad yang kuat untuk memadatkan embryo roh dalam 60 tahun. Dia kemudian mampu melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melakukan penyelidikan sederhana. Dalam satu atau dua ratus tahun berikutnya, dia tidak pernah menyerah dalam pengembangan kesadaran spiritualnya. Dengan bantuan teknik rahasia khusus ini, dia membunuh beberapa setan dari sekte jahat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kartu asnya. Karena dia belum pernah bertemu lawan seperti dirinya, meskipun dia tahu bahwa dia telah mencapai level awal dari teknik tersebut, dia masih belum mengetahui kekuatan spesifiknya. Namun, setelah lebih dari dua ratus tahun berkultivasi, penjagal pedang patah percaya bahwa meskipun seseorang mengalami pertemuan kebetulan yang sama dengannya, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya dalam hal spiritual. Oleh karena itu, kali ini, setelah menerima pesan dari orang misterius tanpa alasan, dia datang untuk mengikuti kompetisi nasional ini. Apa yang tidak dia duga adalah dia akan bertemu dengan penganut Tao Chang San dan Luo Ping, yang juga mengembangkan kesadaran spiritual. Luo Ping masih muda. Meskipun Luo Ping dengan mudah menyelesaikan penyelidikan perasaan spiritualnya di awal, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagipula, dia tidak menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Tao Chang San, yang tidak dapat dia tembus pandang. Bagaimanapun, penganut Tao Chang San telah berkultifasi lebih lama darinya. Mungkin kesadaran spiritual Tao Chang San lebih kuat darinya. Selama kompetisi, penampilan Luo Ping mengejutkannya. Ketika keduanya akhirnya berdiri di lapangan dan bersiap untuk kompetisi, dia masih sangat percaya diri dan tidak menyangka Luo Ping akan memiliki peluang untuk menang. Namun, setelah serangkaian benturan indera spiritual, penjagal pedang patah sepenuhnya menghilangkan rasa jijiknya terhadap Luo Ping. Dia benar-benar menganggap Luo Ping sebagai lawan yang kuat, bahkan mungkin lawan tersulit yang pernah dia temui sejauh ini dalam budidayanya. Adapun Luo Ping, meskipun dia tidak tahu bahwa embryo rohnya jauh lebih besar daripada rata-rata orang, tetapi dia masih sangat puas dengan teknik jantung penguat jiwa yang ajaib dan metode menumbuhkan embryo rohnya keluar dari tubuh. Meskipun dia baru mengolahnya selama beberapa tahun, kekuatan dan kekuatan kesadaran rohnya telah meningkat beberapa kali lipat. Nyanyian pemurnian jiwa dapat menumbuhkan kesadaran spiritual dan pikiran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metode budidaya yang langka dan unggul. Oleh karena itu, Luo Ping bisa menjadi begitu tenang setelah bertemu dengan pendeta Tao Chang San dan penjagal pedang patah. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Luo Ping bertanya-tanya apakah metode pengembangan indera spiritual lawannya juga lebih unggul. Kali ini, dia salah besar. Metode budidaya indera spiritual dari tukang daging pedang patah itu biasa saja. Itu dapat ditemukan di mana-mana di domain budidaya, tidak seperti nyanyian pemurnian jiwa, yang hanya dapat ditemukan di sekte besar di domain budidaya. Apakah aku benar-benar harus menggunakan strategi yang buruk? Masih ada lawan yang lebih sulit, Tao Chang San. Tapi jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa menang? Bagaimana saya bisa maju ke babak berikutnya? Luo Ping tidak dapat mengambil keputusan tentang bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Jika dia tidak bisa menggunakan teknik rahasianya, akan sangat sulit untuk menang. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Demikian pula, penjagal pedang patah di sisi berlawanan memikirkan cara untuk menang. Singkatnya, meski wajahnya masih jelek, dia tidak bisa menyembunyikan kemegahan di matanya. Mereka bergerak, mereka bergerak, akhirnya mereka bergerak. Tidak ada yang tahu dari mana teriakan itu berasal, tapi itu menarik perhatian sebagian besar orang dari arena lain. Mereka melihat Luo Ping dan lawannya telah kembali bertatap muka. Keduanya memejamkan mata pada saat bersamaan dan berkonsentrasi. Lambat laun, ruang di depan mereka menjadi kacau dan terdistorsi. Itu bahkan lebih kejam dari sebelumnya, menyebabkan pandangan penonton menjadi sangat menyimpang. Titik aku pun turbayhui di atas kepala Luo Ping menyala, dan bola bundar seperti kristal perlahan terbang keluar dan berhenti di atas kepalanya. Di dalam bola bundar, kilat menyambar dan arus mengalir dengan kacau. Ketika para prajurit tingkat rendah melihatnya, mereka merasa sedikit pusing. Bahkan prajurit tingkat tinggi dapat dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung di dalam bola bundar tersebut. Ini, benda apa ini? Mengapa energi di dalam bola bundar ini membuatku merasa sangat terancam? Itu sama sekali bukan ki sejati, juga bukan ki spiritual langit dan bumi. Energi apa yang ada di dalam bola bundar itu? Segala macam pertanyaan muncul di hati penonton. Semuanya tertarik dengan bola bundar di atas kepala Luo Ping. Beberapa prajurit yang pusing sudah memalingkan muka, tidak berani melihat lagi. Mungkinkah ini hasil dari pengembangan, teknik jantung pemurnian jiwa, yang dilakukan oleh Saudara Ping? Zhong Yuanhao tiba-tiba mendapat inspirasi dan berkata tanpa berpikir. Hao, R, tahukah kamu kemampuan ilahi macam apa yang digunakan Luo Ping? Zhong Lai menoleh sedikit dan bertanya, menyebabkan raja-raja penasaran lainnya segera melihat ke arah Zhong Yuanhao. Mendengar pertanyaan itu dan memperhatikan tindakan para raja, Zhong Yuanhao merendahkan suaranya, mencondongkan tubuh ke depan Zhong Lai, dan berbisik. Ayah, apakah kamu lupa? Beberapa tahun yang lalu, saya pernah memberikan buku teknik budidaya dari pavilion buku kekaisaran kepada Saudara Ping. Saat itu, ayah juga mengizinkannya. Apa yang digunakan Saudara Ping sekarang seharusnya menjadi teknik rahasia di dalamnya. Buku. Oh, Zhong Lai sedikit terkejut, tapi kemudian senyuman muncul di wajahnya. Kalau begitu, keputusan saat itu sangat bijaksana. Saya harap ini bisa membantu Luo Ping menang dalam satu kesempatan. Segera setelah Embryo Roh keluar dari titik Akupuntur Bai Hui, ia melepaskan kekuatan tarikan, menyebabkan serangan kesadaran spiritual lawan di depan Luo Ping berhenti, tidak dapat bergerak maju. Ini belum semuanya. Saat Luo Ping terus mengedarkan teknik jantung pemurnian jiwa, kesadaran spiritual penjagal pedang patah perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti menyerang. Sebaliknya, ia seperti domba yang jinak, dengan patu berenang menuju Embryo Roh. Apa, ini? Penjagal pedang patah, yang matanya sedikit tertutup dan sedang berkonsentrasi pada serangan kesadaran spiritualnya, tiba-tiba membuka matanya dan menatap pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Kesadaran spiritual yang dia keluarkan seperti aliran sungai, perlahan mengalir menuju Embryo Roh di atas kepala Luo Ping dan diserap olehnya. Kekuatan kesadaran spiritual yang dikeluarkan oleh penjagal pedang patah kali ini bisa dikatakan melampaui batas kemampuannya untuk mengalahkan Luo Ping. Namun, ia tidak menyangka akan menjadi obat kuat lawannya. Embryo Roh bisa keluar, kesadaran spiritual juga bisa dilahap. Bagaimana ini mungkin, tapi hubungannya dengan kesadaran spiritual terputus. Monster macam apa anak ini? 167. Sejauh yang diketahui oleh penjagal pedang patah, bukanlah hal yang aneh untuk menyerap energi batin orang lain dan mengubahnya menjadi energi miliknya sendiri. Secara khusus, beberapa sekte jahat dan pemuja setan bahkan memiliki teknik khusus untuk dipelajari. Namun, kesadaran spiritual adalah keberadaan yang sangat penting. Tidak hanya berkaitan erat dengan seniman bela diri, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan pikiran seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dengan mudah. Sungguh tidak masuk akal ingin menjadi seperti Luo Ping, yang tidak hanya memutus hubungan antara kesadaran spiritual dan seniman bela diri, tetapi juga menyerap dan menelannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, dia tampaknya telah mengubah dan memperkuat kesadaran spiritualnya sendiri. Luo Ping sangat menyadari reaksi penjagal pedang patah. Awalnya, dia hanya ingin mencobanya. Dia ingin melihat apakah metode yang sudah lama ada dalam pikirannya ini akan berhasil. Sekarang, hal itu tidak hanya dapat dilakukan, tetapi juga berhasil tanpa hambatan apapun. Merasakan umpan balik bahagia dari embryo roh setelah kesadaran spiritual diserap, mau tak mau dia memiliki pikiran jahat. Karena menyerap kesadaran spiritual dapat lebih memperkuat kesadaran spiritual seseorang daripada menyerap partikel energi spiritual, maka jika saya pergi ke domain budidaya, bukankah saya dapat secara paksa menyerap kesadaran spiritual orang lain kapanpun saya mau. Ini akan menghemat waktu dan tenagaku, dan aku akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, sepertinya ini terlalu tidak tahu malu. Akan merepotkan jika aku dihukum oleh surga. Lupakan saja. Setelah memikirkannya, Luo Ping menyerah pada gagasan ini. Jika dia melakukan ini, lalu apa perbedaan antara dia dan roh jahat? Namun, jika dia bertemu dengan roh jahat, dia bisa mencobanya. Setelah beberapa saat, Luo Ping telah sepenuhnya menelan semua kesadaran spiritual yang dikeluarkan oleh penjagal pedang patah. Embryo roh berputar dan mengebor titik akupuntur bayhui milik penjagal pedang patah di atas kepalanya. Melihat penjagal pedang patah yang sangat pucat dan lemah di depannya, Luo Ping tersenyum dan bertanya, Pedang patah senior, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Arti kata-katanya sudah jelas. Dia hampir yakin bahwa dia akan menang. Alasan dia menanyakan pertanyaan ini adalah untuk melihat apa yang dipikirkan lawannya. Ekspresi si penjagal pedang patah berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memaksakan senyuman. Baru saja, aku secara paksa menggunakan serangan indera spiritualku, tapi serangan itu ditelan seluruhnya olehmu tanpa ragu-ragu. Sekarang, kekuatan spiritualku sangat lemah. Bahkan jika aku menggunakan keterampilanku, sulit bagiku untuk menggunakannya secara normal. Apa dapatkah aku menggunakannya untuk bersaing denganmu? Pada akhirnya, meskipun nada bicara broken sword terdengar sedikit kesepian, cara dia memanggil Zhang Xian jauh lebih ramah, seolah-olah mereka adalah teman. Yang kuat, dimanapun mereka berada, akan selalu mendapat rasa hormat dari orang lain. Saat ini, Luo Ping sudah dianggap sebagai teman sejati oleh pihak lain. Terima kasih, pedang patah senior. Luo Ping tidak lupa untuk bersikap rendah hati, yang membuat penjagal pedang patah, yang hendak berbalik dan pergi, tertawa tak berdaya. Bocah nakal, jangan mainkan permainan ini denganku. Apa maksudmu membiarkan aku menang atau tidak? Apa menurutmu orang-orang di sekitar tidak tahu? Di masa depan, jangan panggil aku senior. Mari kita saling memanggil saudara. Kamu memanggilku kakak pedang patah, dan aku akan memanggilmu adik Luo. Bagaimana dengan itu? Ketika Luo Ping mendengar ini, wajahnya menegang. Dia tidak menyangka monster tua ini memiliki temperamen yang aneh. Usianya sudah ratusan tahun, namun mereka tetap memanggilnya, yang baru berusia dua puluhan, sebagai saudara. Namun, karena pihak lain telah mengatakannya, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dengan senyuman di wajahnya, Luo Ping dengan canggung memanggil saudara pedang patah, dan segera mendapat tanggapan dari pihak lain, adik Luo. Kulit kepala Luo Ping terasa kesemutan. Dia merasa seperti sedang berkencan dengan seseorang. Dentang. Suara senjata jatuh ke tanah terdengar. Keduanya mendongat dan menemukan bahwa tangan praktisi pedang surgawi kosong. Dia, yang tidak pernah melepaskan pedangnya, telah kehilangan pedang kesalahan surgawinya yang paling berharga. Ini membuat wajahnya pucat, dan auranya melemah. Dia merasa seperti telah berumur beberapa dekade. Bagi seorang pendekar pedang, pedangnya seperti nyawanya. Bahkan bisa dikatakan itu lebih penting dari nyawanya. Sekarang pedangnya telah lepas dari tangannya, itu berarti praktisi pedang surgawi telah kalah. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak pedang kesalahan langitnya terlepas dari tangannya. Pada saat ini, praktisi pedang surgawi menatap kosong ke arah pedang di kejauhan. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Pendeta Tao Chang San memang layak menyandang gelar Tao. Saya terkesan. Saya dengan tulus yakin akan kehilangan saya. Praktisi pedang surgawi menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju pedang kesalahan surgawi, mengambilnya, dan meninggalkan arena. Pendeta Tao Chang San memberinya senyuman ramah dan pergi juga. Pendeta Tao Chang San harus menjadi lawan terkuat. Kita harus berhati-hati. Kata penjagal pedang patah dengan tenang. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya dia juga mengingatkan Luo Ping. Sepertinya dia takut pada lawannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, aku harus mengalahkannya. Bahkan jika aku harus menggunakan pedang bulan sabit tristar, pikir Luo Ping tegas. Di bawah tatapan penuh harap dari banyak orang, kedua grup pertandingan akhirnya berakhir. Pada akhirnya, Luo Ping dan Pendeta Tao Chang San menang. Sore harinya, ini akan menjadi pertandingan putaran ketujuh. Berdasarkan situasi saat ini, lawan Luo Ping adalah praktisi pedang surgawi atau Pendeta Tao Chang San. Luo Ping ingin berdebat dengan praktisi pedang surgawi. Bagaimanapun juga, dia adalah senior pendekar pedang dan pendiri sekte pendekar pedang terbesar. Dia pasti punya sesuatu untuk dipelajari darinya. Adapun guru Tao Chang San, apakah itu dalam hal kultivasi atau kekuatan indera spiritualnya, dia mungkin yang terbaik di antara mereka. Jika Luo Ping ingin mengalahkannya, dia harus membayar harganya. Pedang surgawi senior, kondisimu tidak baik. Kamu harus meluangkan waktu untuk mengatur nafas. Kamu masih ada pertandingan di sore hari. Melihat praktisi pedang surgawi mempelajari pedang kesalahan surgawi, Luo Ping melangkah maju dan berkata dengan prihatin. Praktisi pedang surgawi tidak memalingkan muka. Namun, dia menanyakan pertanyaan pada Luo Ping. Teman kecil Luo, menurutmu apakah pedang memiliki emosi? Pedang surgawi senior, jika Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya beberapa tahun yang lalu, saya akan menjawab tidak. Tapi sekarang, sejujurnya saya dapat mengatakan bahwa pedang memang memiliki emosi. Bukan hanya pedang, segala sesuatu di dunia ini memiliki emosi. Baik itu manusia, hewan, bunga, atau pohon, mereka semua memiliki dunia emosinya masing-masing. Hanya saja kita tidak dapat memahaminya. Mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini, senior pedang surgawi? Setelah Luo Ping mengutarakan pendapatnya, dia mengubah topik dan bertanya. Karena praktisi pedang surgawi menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan, pasti ada alasannya. Pedang kesalahan surgawi telah bersamaku selama ratusan tahun. Pedang itu telah menjadi satu dengan pikiranku. Aku dapat dengan jelas merasakan gelombang halusnya. Ketika pedang itu dihantam tadi, aku dapat dengan jelas merasakan tangisan sedihnya. Perasaan itu adalah seperti mendengarkan teman lama menangis. Praktisi pedang surgawi dengan lembut membelai pedang kesalahan surgawi dengan telapak tangannya. Pedang itu sepertinya merasakan sesuatu dan segera bergetar sedikit. Ia mengeluarkan seruan pelan sebagai tanggapan. Hal ini membuat Luo Ping merasa sangat tidak terbayangkan. Meskipun dia percaya bahwa segala sesuatu memiliki emosi, dia tetap mendecahkan lidahnya saat melihat pedang ini begitu peka terhadap sifat manusia. Itu benar. Saya ingat guru mengatakan bahwa senjata yang digunakan dalam domen budidaya dapat menghasilkan roh senjata begitu mereka mencapai tingkat tertentu. Roh senjata juga dapat mengolah dan bahkan menjadi fisik. Tapi, bahkan senjata guru sebelumnya belum mencapai tingkat itu. Bisakah pedang kesalahan surgawi senior milik pedang surgawi memiliki tingkat setinggi itu? Luo Ping tiba-tiba teringat beberapa hal yang dikatakan, guru spiritual King Siu, kepadanya. Dia menata pedang kesalahan surgawi untuk sementara waktu tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia bahkan merasa bahwa pedang kesalahan surgawi bahkan tidak sepersepuluh dari pedang tristar bulan miringnya. Pedang tristar bulan miring adalah pedang suci yang diberikan kepadanya oleh tuan orang tua itu. Itu telah bersamanya selama sekitar sepuluh tahun. Di bawah asupan energi sejati selama sepuluh tahun, energi itu telah membentuk hubungan yang sangat dekat dengannya. Namun, belum pernah ada pedang yang peka terhadap sifat manusia seperti pedang kesalahan surgawi. Pedang surgawi senior, karena pedang kesalahan surgawi sangat sensitif terhadap sifat manusia, itu pasti pedang dewa yang langka. Saya ingin tahu apakah Anda telah mencoba berkomunikasi dengan pedang atau menyempurnakannya. Menyaring, bagaimana cara memperbaikinya, saya telah mencoba berkomunikasi dengannya berkali-kali, tetapi tidak ada efek yang berarti. Setelah mendengar kata-kata luoping, perumah tangga pedang surgawi akhirnya mengalihkan pandangannya dari pedang kesalahan surgawi dan bertanya dengan ragu. Proses pemurnian yang paling sederhana adalah dengan mengikat senjata dengan darahmu. Saat senjata itu menyerap darah, kamu membungkus senjata itu dengan zenkimu dan memberi nutrisi dalam waktu yang lama sampai senjata itu beresonansi denganmu. Pada saat ini, prajurit dapat merasakan frekuensi fluktuasi senjatanya, dan senjata tersebut juga dapat merasakan fluktuasi energi sebenarnya dari tuannya. Hubungan keduanya seperti hubungan antara ikan dan air. Sangat dekat. Luoping secara singkat memberitahukan kepada penghuni pedang surgawi metode yang telah diberitahukan oleh guru spiritual King Siu kepadanya. Semangat perumah tangga pedang surgawi terangkat, dan aura dekadennya kembali menyala. Dia telah kembali ke sikap seorang Grandmaster. Itu akan makan waktu berapa lama? Orang tua ini tidak sabar untuk memperbaikinya sekarang. Waktu spesifiknya bervariasi dari orang ke orang. Namun, karena senior telah menggunakan pedang kesalahan surgawi selama beberapa ratus tahun, seharusnya relatif mudah bagimu untuk menyempurnakannya. Kamu seharusnya bisa menyelesaikan penyempurnaannya sebelum kompetisi di kompetisi. Sore. Luoping berkata tanpa ragu-ragu saat dia melihat niat perumah tangga pedang surgawi. Jika perumah tangga pedang surgawi berhasil menyempurnakannya, kekuatannya mungkin meningkat banyak. Persahabatan mereka akan sangat berharga. Selanjutnya, Luoping memberitahu penghuni pedang surgawi beberapa hal yang perlu diperhatikan dan metode pemurnian spesifiknya. Kemudian, dia duduk bersila di sampingnya untuk menjaganya. Setelah mengikat senjata dengan darahnya, perumah tangga pedang surgawi melepaskan energi sejatinya dan membungkus pedang kesalahan surgawi yang melayang di depannya. Pedang itu perlahan berputar dalam energi aslinya dan terlihat sangat harmonis. Pemandangan seperti itu menarik perhatian banyak orang. Mereka semua penasaran dengan apa yang dilakukan perumah tangga pedang surgawi. Namun, ketika mereka melihat ekspresi penuh perhatian Luoping, mereka mengerti. Perumah tangga pedang surgawi telah memahami sesuatu selama kompetisi. Sepertinya dia meningkatkan kekuatannya. Namun, mereka tidak tahu apakah hal itu akan mempengaruhi peringkatnya. Banyak orang yang menantikannya. Bahkan pendeta Daois Changsan, penjagal pedang patah, dan ahli lainnya yang masuk sembilan besar juga menatap pedang itu untuk sementara waktu. Mereka ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, sayang sekali mereka tidak mendapatkan apapun pada akhirnya. Istirahat makan siang segera berlalu. Perumah tangga pedang surgawi, yang sedang berkonsentrasi pada penyempurnaan pedang kesalahan surgawi, tiba-tiba mengangkat alisnya. Aura di tubuhnya sedikit berfluktuasi. Hal ini menarik perhatian Luoping. 168 Praktisi pedang surgawi, yang telah berkonsentrasi pada pemurnian pedang selama beberapa jam, tiba-tiba mengalami sedikit fluktuasi dalam auranya. Ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Hal ini membuat Luoping yang menjaga di sampingnya sedikit khawatir. Tepat ketika dia sedikit ragu-ragu, energi esensial yang mengelilingi pedang kesalahan surgawi perlahan-lahan menyebar dan kembali ke tubuh praktisi pedang surgawi. Meski sedikit terkuras, hal itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Ketika kemunculan pedang kesalahan surgawi benar-benar terungkap, ia benar-benar mengeluarkan seruan panjang. Apalagi badan pedangnya terlihat lebih sempurna dan halus. Setelah seruan panjang tersebut, pedang kesalahan surgawi secara otomatis berputar di atas kepala praktisi pedang surgawi beberapa kali sebelum jatuh kembali ke tangannya. Setelah menyelesaikan kultifasinya, praktisi pedang surgawi mengambil pedang kesalahan surgawi dan merasakannya. Senyuman gembira muncul di wajahnya. Dia segera membaginya dengan luoping yang ada di sampingnya. Teman kecil luo, aku tidak menyangka hubungan antara aku dan pedang kesalahan surgawi menjadi lebih dekat setelah menyempurnakannya. Sepertinya aku benar-benar bisa merasakan fluktuasinya. Dalam pikiranku, sepertinya ada miniatur dari pedang ini itu tidak dapat dipisahkan. Saya memperkirakan setelah menyempurnakannya, kekuatan teknik pedang kesalahan surgawi akan meningkat setidaknya 3 hingga 4 tingkat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya bayangkan di masa lalu. Kesempatan ini semua berkat bantuan teman kecil luo. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Jika teman kecil luo membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Praktisi pedang surgawi sangat senang karena kekuatannya meningkat. Namun, dia tidak melupakan bantuan luo ping. Dia dengan cepat mengungkapkan pikiran batinnya. Pedang surgawi senior, kamu tidak perlu menganggapku sebagai orang luar. Kita adalah seniman bela diri dari negara yang sama. Adalah tepat bagi kita untuk saling membantu. Tidak perlu membicarakan tentang pembayaran kembali. Aku akan puas selama senior bisa bersaing secara nyata dengan junior ini di babak selanjutnya. Baiklah, tidak masalah. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Haha. Seperti yang diharapkan keduanya, dalam kompetisi sore hari, luo ping dan praktisi pedang surgawi benar-benar bertarung satu sama lain. Di sisi lain, pendeta Tao Chang San bertarung melawan penjagal pedang patah. Karena mereka semua berasal dari negara yang sama, pertandingan antara luo ping dan Wang Yao kembali menarik perhatian penonton. Mereka ingin melihat apakah keduanya akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan, dan apakah salah satu dari mereka akan bersikap santai terhadap lawannya. Saat ini, yang paling berkonflik adalah Zhong Lai dan Zhong Yuan Hao. Ini adalah situasi yang paling tidak ingin mereka lihat. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, sayang sekali. Namun, persaingannya sangat kejam. Tidak ada keluarga atau teman di medan perang. Yang ada hanyalah dedikasi terhadap seni bela diri dan rasa hormat terhadap lawan. Seseorang harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar ini menjadi kompetisi nyata. Babak kompetisi ini lebih penting dibandingkan babak sebelumnya karena luo ping dan pendeta Tao Chang San memenangkan ke enam babak tersebut. Di sisi lain, praktisi pedang surgawi dan penjagal pedang patah memenangkan lima ronde dan kalah satu kali. Jika dua pemain pertama kalah di babak ini, keempatnya akan imbang lagi dengan enam kemenangan dan satu kekalahan. Mereka harus menunggu hingga putaran ke delapan kompetisi untuk menentukan peringkat. Jika luo ping dan pendeta Tao Chang San memenangkan babak ini, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Tentu saja masih ada kemungkinan lain. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi sampai akhir. Pedang surgawi senior, saya tidak menyangka kompetisi akan dimulai secepat ini. Saya harap Anda menepati janji Anda dan memperjuangkan semangat seni bela diri. Saya tidak akan memperlakukan Anda sebagai senior saya lagi. Anda hanyalah lawan saya sekarang. Haha, kata yang bagus. Ayo kita tampil maksimal dalam kompetisi. Ini juga merupakan rasa saling menghormati di antara kita. Apapun hasilnya, kita tetap berteman. Kalau begitu, ayo kita mulai. Kelompok lain sudah mulai bertarung. Oke, ayolah. Ketika luo ping dan praktisi pedang surgawi sedang berbicara, kelompok lain telah memulai pertandingan mereka. Mereka adalah kelompok terakhir yang memulai. Oleh karena itu, agar tidak mempengaruhi mood semua orang, mereka tidak bertele-tele. Teknik pedang kekacauan bunga terbang. Memegang pedang es dingin, luo ping mengayunkan pedangnya berkali-kali. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, akan ada banyak bunga pedang. Bunga pedang menari-nari di udara dan cerah serta mempesona. Di bawah sinar matahari, mereka memantulkan kemegahan yang luar biasa. Ketika luo ping menggunakan rangkaian teknik pedang dari, Kitab Suci Chen Yang, dia tidak dapat mengubah bunga pedang karena keterbatasan kahliannya. Tapi sekarang, dia tidak hanya bisa melepaskan bunga pedang, tapi bunga pedang juga tampak berantakan. Padahal, mereka sudah membentuk sekumpulan formasi sederhana. Ya, itu adalah sebuah formasi. Meskipun itu adalah formasi paling sederhana, itu adalah sesuatu yang telah dipelajari dan disempurnakan luo ping setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertarungan sesungguhnya. Teknik pedang kekacauan bunga terbang selalu menjadi teknik pedang yang memiliki keteraturan di tengah kekacauan. Itu adalah teknik pedang yang tidak asli atau palsu. Karena luo ping telah menggabungkannya dengan sebuah formasi, kekuatan yang dilepaskannya adalah sesuatu yang bahkan pedang surgawi patron harus ditanggapi dengan serius. Kelihatannya berantakan, tapi nyatanya kekuatannya terkonsentrasi dan secepat kilat. Apalagi sepertinya sudah terintegrasi ke dalam formasi. Luar biasa, luar biasa. Sebagai Grandmaster Pendekar Pedang, mata praktisi pedang surgawi sangat tajam. Dia bisa melihat sekilas karakteristik teknik pedang luo ping. Meskipun dia memuji luo ping, gerakannya tidak terpengaruh sama sekali. Pedang kesalahan langitnya baru saja melambai beberapa kali dan pedang ki yang terjalin muncul di ruang di depannya. Pedang ki terjalin seperti pembuluh darah yang saling bersilangan. Mereka berkedip dan memancarkan cahaya. Di bawah ukiran terus-menerus dari praktisi pedang surgawi, mereka secara bertahap membentuk pola yang aneh. Sama seperti peta sebaran bintang di langit, tempat bertemunya pedang ki, terdapat titik cahaya melingkar. Titik cahaya ini lebih tebal dari pedang ki. Total ada 36 titik cahaya. Meski tidak banyak, luo ping dapat dengan jelas merasakan tekanan yang dipancarkan oleh pola bintang. Seni kesembilan dari teknik pedang kesalahan surgawi, alam semesta bintang tak terbatas. Praktisi pedang surgawi berteriak dan mendorong pola bintang di depannya. Dalam prosesnya, pola bintang secara bertahap menjadi lebih besar. Sesaat, itu sepenuhnya menyelimuti serangan luo ping. Ketika bunga pedang dicegat oleh pola bintang, mereka berputar lebih cepat, mencoba menerobos penghalang yang terakhir. Namun, setiap dampak dihalau oleh cahaya pola bintang. Setelah beberapa usaha yang sia-sia, luo ping meningkatkan konsentrasi kekuatan batinnya. Bunga pedang tidak lagi bertabrakan dengan pola bintang. Sebaliknya, mereka meledak secara otomatis ketika bersentuhan dengan pola bintang. Warna-warni dan eye-catching seperti kembang api di langit malam. Bunga pedang yang meledak berubah menjadi jarum kecil yang mengalir tak terhitung jumlahnya, menembus pola bintang dengan rapat. Kali ini, mereka hanya berhenti sejenak sebelum menembus pertahanan pola bintang dan mengebornya. Itu seperti sulaman. Meskipun jarum yang mengalir sangat lambat, jarum tersebut berhasil menembus pertahanan pola bintang. Ketika praktisi pedang surgawi melihat lebih dari separuh jarum yang mengalir telah menembus pola bintang dan jumlahnya sangat banyak, dia terkejut. Dia segera mengangkat pedang kesalahan langitnya dan mengacungkannya lagi. Suara siulan terus terdengar. Kocokan ekor kuda besar diayunkan ke depan dan ke belakang di tangan penganut Tao Changsan. Terlihat biasa saja dan lemah, namun saat menghadapi serangan lawannya, dia selalu bisa dengan mudah menetralisirnya. Dari awal hingga sekarang, penjagal pedang patah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya sama sekali. Tidak peduli gerakan apa yang dia gunakan, penganut Tao Changsan dengan mudah mengatasinya dengan kocokan ekor kudanya. Hal ini membuat penjagal pedang patah merasa seperti sedang dipandang rendah. Meskipun penjagal pedang patah tahu bahwa pendeta Tao Gunung Chang seperti ini setiap kali dia menghadapi lawan, dia tetap merasa sangat tidak nyaman. Dia terus meningkatkan kekuatan dan kekuatan serangannya, berharap memaksa pendeta Tao Gunung Chang untuk menggunakan lebih banyak trik. Pedang besar itu terhunus, dan pedang ki dari pedang yang patah itu menyapu maju mundur. Suara hembusan udara terdengar secepat kilat. Itu benar-benar menyelimuti seluruh tubuh lawan, tanpa meninggalkan celah. Namun, ekspresi guru Tao Changsan tetap sama. Dia dengan lembut memutar kocokan ekor kuda di tangannya, dan riak perlahan menyebar di udara. Sebuah kekuatan yang lebih kuat dari pedang ki lawannya muncul di udara, menghancurkan pedang ki yang menyerangnya sepenuhnya. Mendesis. Tukang daging pedang patah menghirup udara dingin. Dia tahu betul kekuatan gerakannya. Jika seorang ahli Raja Beladiri menghadapi gerakan ini, dia akan terpotong-potong tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, hal itu dengan mudah dinetralisir. Dia sekarang adalah seorang ahli siantian. Dia tidak hanya berhasil mencairkan ki spiritual langit dan bumi, tetapi juga sudah bertahun-tahun sejak dia berhasil menerobos. Volume ki spiritual langit dan bumi dalam keadaan cair sekarang dua kali lebih besar dibandingkan saat pertama kali dicairkan. Dia percaya bahwa meskipun kekuatannya saat ini bukan yang terbaik di antara mereka yang berada di alam yang sama, setidaknya kekuatannya berada di tingkat atas. Dapat dikatakan bahwa dia sudah berdiri di puncak alam fana. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan di alam yang sama yang bisa dengan mudah menetralisir serangan habis-habisan miliknya. Benar-benar tidak terbayangkan. Mungkinkah lawannya sudah menerobos keranah puncak siantian? Namun di seluruh benua Hong Tian, tidak pernah ada orang yang bisa menerobos keranah puncak siantian. Selama ribuan tahun, banyak orang jenius yang gagal melakukannya. Mungkinkah penganut Tao Chang San mampu melakukannya? Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Penjagal pedang patah terus menyangkal hal itu di dalam hatinya. Setelah membuang semua pikiran yang mengganggu, dia meningkatkan kekuatannya lagi dan bersiap untuk terus menyerang. Ada pun dua kelompok lainnya, pihak Barbarian Wolf dan Black Widow. Kelompok pertama menggunakan metode yang menggelegar dan menyerang tanpa henti, membuat kelompok kedua tidak memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Meskipun dia memiliki banyak keterampilan, dia tidak dapat menggunakannya. Siapa yang memintanya untuk bertemu lawan yang juga pandai pertarungan jarak dekat? Selain itu, tingkat kegilaannya bahkan lebih tinggi daripada Luoping. Kiao Wan melawan Yang Mulia Yufeng. Meskipun kekuatan yang pertama seharusnya paling lemah di antara sembilan, Yang Mulia Yufeng pandai dalam gerakan dan kecepatan. Dari segi kekuatan, dia tidak mengungguli lawannya terlalu banyak. Oleh karena itu, dia masih merasa cemas untuk saat ini. Pedang Menebas Kesalahan Surgawi, Sembilan Arbiter Bersatu Pada saat ini, praktisi pedang surgawi sekali lagi menggunakan sembilan arbiter bersatu dari seni pedang kesalahan surgawi. Setelah sembilan sosok itu mengunci Luoping, masing-masing dari mereka menggunakan seni pedang untuk menyerangnya. Tentu saja, Luoping mengetahui kekuatan sembilan arbiter bersatu dari sembilan arbiter bersatu. Terlebih lagi, ada teknik rantai yang lebih kuat setelah teknik ini. Dia telah melihat kekuatan seratus pedang dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak boleh memberikan kesempatan kepada lawannya untuk menggunakannya. Setelah bertarung sekian lama, saatnya mengakhiri pertandingan. Luoping berpikir dengan santai di dalam hatinya. Setelah memasang dinding kipelindung, pedang es dingin di tangannya bersinar dan menghilang dalam sekejap. Itu digantikan oleh Astral Komet Axe. Jangan bilang dia akan menggunakan teknik itu lagi. Mata praktisi pedang surgawi tiba-tiba membelalak. Ketika Luoping menggunakan kapak sebagai pengganti pedang untuk menggunakan sun splitter, meskipun dia bertarung, dia masih bisa merasakan kekuatan serangan ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat lawannya mengeluarkan Astral Komet Axe, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. 169. Membelah Matahari Seperti yang dia duga, sosok Luoping melintas dan menebas empat kali berturut-turut. Sebuah lorong vakum muncul di empat arah di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Aliran udara berhenti total. Tekanan dan kekuatan destruktif membuat sembilan sosok praktisi pedang surgawi merasakan perlawanan yang besar. Meskipun mereka masih bisa menggunakan teknik pedang, kecepatan dan kekuatan mereka melemah. Mereka tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Luoping. Terlebih lagi, ruang tersebut telah diganggu oleh Luoping, jadi dia tidak bisa terus menggunakan gerakan berturut-turutnya. Saat praktisi pedang surgawi hendak menarik serangannya dan melakukan gerakan lain, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Setelah sembilan sosok itu menebaskan pedang mereka pada saat yang sama, mereka segera mundur untuk melarikan diri. Gelombang aliran udara yang dapat membalikkan sungai dan lautan tiba-tiba terlepas dari tubuh Luoping. Praktisi pedang surgawi tidak punya pilihan selain menghindar karena dia merasakan ancaman kematian dari gelombang aliran udara ini. Dia tahu Luoping tidak akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia dapat melihat kekuatan dan kekuatan gelombang aliran udara ini. Begitu dia dipukul, dia akan terluka parah. Ah! Meskipun praktisi pedang surgawi bereaksi dengan cepat dan segera mundur, dia masih meremehkan kecepatan gelombang aliran udara. Dia terkena gelombang aliran udara ketika dia mundur 30 hingga 40 kaki. Tak satu pun dari sembilan sosok itu yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah seluruh tulang di tubuhnya akan hancur. Yang lebih parah adalah cedera pada organ dalamnya. Dia tidak tahu apa yang aneh dari gelombang aliran udara ini. Tidak hanya dapat melukai tubuhnya, tetapi juga menembus dinding pertahanan aliran udara dan secara langsung mempengaruhi organ dalam. Meski kekuatannya berkurang drastis setelah menembus pertahanannya, organ dalamnya masih rusak. Darah merembes keluar dan dia tidak bisa menahan batuk. Setelah sembilan sosok itu bergabung menjadi satu, wajah praktisi pedang surgawi menjadi pucat dan napasnya sangat tidak stabil. Dia segera duduk dan mengoperasikan seni bela dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya dan melihat Luo Ping di depannya. Aku tidak menyangka seni bela diri teman muda Luo begitu mendalam. Gelombang aliran udara yang kamu keluarkan barusan benar-benar membuatku merasakan nafas kematian. Benar-benar membuatku tersipu malu. Pedang surgawi senior, kamu tidak perlu melakukan ini. Faktanya, aku dapat mencapai efek seperti itu karena seni bela diri yang aku latih agak istimewa. Namun, aku masih menyinggung perasaanmu dengan melukaimu sekarang. Aku memiliki penyembuhan yang ajaib obat di sini. Saya harap senior Heavenly Swat tidak akan menolaknya. Luo Ping berkata dan menyerahkan botol kecil berwarna merah di tangannya. Praktisi pedang surgawi membukanya. Hanya ada dua pil di dalamnya. Warnanya hijau tua. Aroma aneh langsung masuk ke lubang hidungnya melalui mulut botol. Dengan mengendus ringan, dia merasa segar dan berenergi. Hal ini membuat cendikiawan pedang surgawi terdiam. Sebagai pemimpin sebuah sekte, dia telah melakukan kontak dengan banyak tumbuhan aneh. Namun, ini pertama kalinya dia melihat ramuan aneh dengan efek seperti itu. Teman muda Luo, kedua pil ini seharusnya cukup berharga. Luka dalamku agak ringan. Aku bisa menyembuhkannya dengan mengoperasikan seni bela diriku. Aku tidak perlu meminum obat ajaib ini. Kamu harus meminumnya kembali. Menebak bahwa pil ini seharusnya keberadaan yang langka, pedang surgawi pelindung secara alami tidak dapat menerimanya tanpa alasan. Cedera sering terjadi dalam kompetisi, apalagi cederanya tidak serius. Terlebih lagi, dia baru saja menerima kebaikan pihak lain, jadi bagaimana dia bisa menerimanya lagi? Pedang surgawi senior, aku tidak memberikannya secara gratis. Sebenarnya, aku punya permintaan, jadi. Luo Ping tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada praktisi pedang surgawi untuk berbicara di luar arena. Praktisi pedang surgawi memahami dan mengikutinya dengan botol kecil di tangannya. Engah. Ketuk, ketuk, ketuk. Saat ini, terjadi perubahan mendadak di arena lain. Luo Ping merasakannya dan segera menoleh. Wajahnya menjadi gelap begitu dia melihatnya. Ternyata tukang daging pedang patah sudah setengah berlutut di tanah. Tanah di depannya berlumuran darah. Dia memegang pedang raksasa dan sarungnya untuk menopang tubuhnya. Dia tampak murung. Tidak jauh di depannya, warna kulit pendeta Daois Chang San juga sangat tidak sedap dipandang. Namun, selain rambutnya yang berantakan, dia tidak terluka. Dia sebenarnya sekuat ini. Tampaknya aku harus memikirkan kembali rencanaku jika ingin mengalahkannya. Luo Ping mulai merenung. Tampaknya hasil pertandingan ini telah ditentukan. Tukang daging pedang patah tidak lagi mampu bertarung. Praktisi pedang surgawi juga merasa tidak percaya. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya pendeta Daois Chang San. Ternyata dia kalah bukan secara tidak adil. Luo Ping dan praktisi pedang surgawi saling pandang. Kemudian, mereka terus berjalan keluar arena. Untungnya, saya mengetahui luka dalam pusar pedang surgawi senior sebelumnya. Kalau tidak, saya harap dua pil obat dari domain budidaya ini, pil kondensasi azure, dapat menyembuhkannya. Ternyata, Luo Ping sangat dekat dengan praktisi pedang surgawi selama pertempuran tadi. Dengan inderanya yang tajam, dia menyadari bahwa Navel tidak memiliki cukup stamina ketika praktisi pedang surgawi menggunakan energi internalnya. Melalui penyelidikan yang cermat dengan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa pusar praktisi pedang surgawi sebenarnya mengalami luka dalam. Untungnya, penyakitnya tidak serius. Namun jika terus ditunda, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Itulah sebabnya Luo Ping menyerang organ dalam praktisi pedang surgawi dengan lebih ganas di akhir pertempuran. Dia ingin memberikan obat kepada praktisi pedang surgawi tanpa meninggalkan jejak apapun. Bagaimanapun, dia tidak ingin memperlihatkan perasaan rohaninya. Adapun permintaan itu, itu hanyalah alasan. Itu adalah alasan yang dipikirkan Luo Ping. Itu tidak lebih dari sebuah alasan agar praktisi pedang surgawi menerimanya dengan hati nurani yang bersih. Luo Ping dan praktisi pedang surgawi sedang berbicara di luar arena. Penjagal pedang patah juga sedang merawat lukanya di kejauhan. Dua grup lainnya juga telah menyelesaikan pertandingannya. Situasi saat ini sangat jelas. Di babak terakhir besok, Luo Ping dan Tao Chang San akan bersaing memperebutkan tempat pertama dalam daftar bintang surgawi. Penjagal pedang patah dan pedang surgawi praktisi, dua grandmaster pedang, masing-masing akan bersaing memperebutkan tempat ketiga dan keempat. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, penonton di arena pun semakin ramai. Beberapa orang tidak peduli dengan pertandingan sebelumnya. Mereka hanya menunggu untuk melihat pertandingan terakhir untuk perebutan tempat pertama. Orang-orang dari keluarga Luo sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka suatu hari nanti, anggota keluarga mereka akan bersaing memperebutkan tempat pertama daftar bintang surgawi di kompetisi nasional. Zhonglai dan Batianhai, kaisar negeri gajah, sebenarnya gelisah. Hal ini mengejutkan kaisar lainnya. Bagaimanapun, ini tidak sejalan dengan perilaku mereka yang biasa. Namun, saat memikirkan pertandingan hari ini, mereka merasa lega. Jika mereka berada di tempat Luo Ping, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Luo Ping berjalan ke arena dengan semangat tinggi. Pendeta Tao Chang San, yang berada di seberangnya, menunjukkan senyum hangat khasnya dan berinisiatif untuk menyambutnya. Saya sudah lama memperkirakan bahwa saya akan menjalani pertandingan terakhir dengan Luo Ping. Benar saja, itu seperti yang saya harapkan. Oh, tidak peduli apakah penganut Tao Chang San sengaja membuatnya bingung atau prediksinya akurat, Luo Ping harus waspada. Dia tidak boleh ceroboh. Saya ingin tahu apakah senior Chang San telah memperkirakan bahwa Anda akan menjadi tempat pertama dalam daftar bintang surgawi. Luo Ping menjawab sambil tersenyum. Itu adalah percakapan ramah antar teman. Namun, makna dibalik kata-katanya sangat menggugah pikiran. Di arena, perubahan terjadi dalam sekejap. Hasilnya sulit diprediksi. Bisa jadi saya, atau bisa jadi Anda. Pendeta Tao Chang San tidak peduli dengan pertanyaan lugas Luo Ping. Dia masih tersenyum, tapi kata-katanya ambigu. Sulit untuk memahami apa yang dia maksud. Kalau begitu biarkan aku merasakan keterampilan senior Chang San. Silakan. Luo Ping tahu bahwa keterampilan biasa tidak akan berhasil di depan penganut Tao Chang San. Dia memulai dengan langkah besar. Sosoknya terbagi menjadi lima. Empat dari mereka memegang senjata di tangan mereka. Itu adalah senjata tak tertandingi yang dia kumpulkan. Di antaranya, Sun Inchen Rating Sabri juga dipinjam dari Han Junyang tadi malam. Ketika Han Junyang mendengar bahwa dia meminjam pedang untuk berurusan dengan Tao Chang San, dia memberikannya kepada Luo Ping tanpa ragu-ragu. Ia pun berulang kali mengingatkannya untuk menjadi yang pertama. Setelah kelima siluet itu mengepung lawannya, ujung kaki mereka menyentuh tanah pada saat yang bersamaan, dan mereka melompat ke udara, masing-masing menggunakan gerakannya sendiri untuk menyerang. Sosok yang memegang kapak komet astral masih menggunakan tebasan delapan pedang, sedangkan sosok yang memegang pedang es menggunakan teknik pedang kekacauan bunga terbang. Kedua keterampilan ini telah terungkap sebelumnya, jadi penganut Tao Chang San tidak terlalu memperhatikannya. Dia fokus pada tiga sosok lainnya. Di antara mereka, sosok yang memegang pedang pembakar matahari menciptakan gelombang ki jahat dan angin saat dia menebas. Saat itu sangat dingin. Bukan rasa dingin yang bisa dirasakan secara langsung seperti es atau salju, melainkan rasa dingin yang menjalar ke dalam tubuh seseorang dari dalam keluar. Teknik pedang jahat laut utara Itu adalah teknik pedang dalam buku Harta Karun Chen Yang. Itu sangat dingin dan jahat. Itu berbeda dengan teknik pedang lainnya. Teknik pedang ini sungguh aneh. Itu bukanlah seni bela diri yang benar. Meski jahat, ia tidak kejam. Oleh karena itu, buku itu juga disimpan di buku Harta Karun. Ada pun sosok yang memegang staf hujan hijau, di bawah pemasukan kekuatan batinnya, ujung depan staf hujan hijau terus-menerus mengeluarkan aliran udara. Udara mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Udaranya tajam seperti bila angin yang mampu menghancurkan emas dan batu. Ini adalah versi perbaikan dari teknik jari luoping. Dengan bantuan staf hujan hijau, itu jauh lebih kuat daripada ki jari murni. Sosok terakhir tidak membawa senjata apapun di tangannya. Dia hanya mendorong telapak tangannya ke depan. Dua ular roh terbang dengan gesit, menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya saat mereka bergegas menuju musuh di depan mereka. Ini adalah telapak roh ular. Itu juga salah satu teknik telapak tangan yang lebih familiar bagi luoping. Itu juga merupakan teknik telapak tangan yang paling kuat. Dia sudah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakannya sesuka hati. Menghadapi serangan dari lima arah, dan semuanya merupakan gerakan yang kuat. Chang San hanya mengangkat alisnya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Langkah kakinya ringan, dan tubuhnya berputar dan bangkit secara alami. Dia melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya beberapa kali, dan gelombang kekuatan yang menakjubkan menyebar dari kocokan ekor kuda. Mereka seperti lingkaran konsentris, cincin demi cincin. Semua serangan luoping diblokir oleh Qi yang dilepaskan dari kocokan ekor kuda. Sulit bagi mereka untuk maju satu inci pun. Mereka seringkali harus menemui jalan buntu beberapa saat sebelum bisa menerobos pertahanan. Namun, Qi yang saling bertautan sepertinya tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak serangan yang dilewati serangan luoping, akan ada Qi yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Ini tidak hanya memperlambat serangannya, tapi juga mengurangi kekuatannya. Kali ini, serangan luoping lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan penjagal pedang patah. Mereka hampir mengerahkan seluruh energi spiritual di pusar. Namun meski begitu, mereka tetap tak mampu menembus pertahanan Changsan. Hal ini membuat luoping kaget. Meskipun dia belum menerobos kerana siantian full circle, dia telah mengalahkan beberapa orang kuat di ranah ini. Dia masih relatif percaya diri. Saat dia menyerang barusan, dia memperkirakan setidaknya dia bisa memaksa lawannya berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan menderita. Dengan sedikit kemarahan di hatinya, luoping mau tidak mau meningkatkan kekuatannya lagi. Setiap bayangan menampilkan seni bela diri mereka hingga batasnya. Akhirnya, mereka melubangi pertahanan Tao Changsan. Qi melingkar langsung menghilang. Segala jenis serangan menemukan sasaran untuk dilampiaskan. Tiba-tiba, mereka menyerbu ke depan. Bunga pedang, terowongan, aliran udara, angin dingin, dan bayangan darah ular roh sepenuhnya mengelilingi Tao Changsan dan dengan cepat mendekatinya. Setelah gerakannya dipatahkan, mata Tao Changsan membelalak. Tatapannya menunjukkan warna yang aneh. Dalam sekejap, dia membuat keputusan. Dia melemparkan kocokan ekor kudanya ke udara dan terus membuat gerakan dengan tangannya. 170. Setelah Daois Changsan melemparkan pengocok ke udara, pengocok tersebut berdiri tegak dengan pegangan di atas dan bulu di bawah. Bulu-bulu pada kocokan itu berdiri tegak seperti jarum emas yang terus memanjang. Dalam sekejap mata, rambut-rambut itu mencapai tanah dan sepenuhnya melilit Taoise Changsan. Pengocok yang diperbesar terus berputar semakin cepat. Pada akhirnya, kecepatan putarannya begitu cepat hingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Seolah-olah benda itu berhenti bergerak. Lapisan cahaya muncul di sekitar rambut, memancarkan cahaya putih menyala. Sekali lagi, ia memblokir semua serangan Luoping. Dalam terang, Taoise Changsan telah menyelesaikan tindakannya. Tidak diketahui teknik apa yang dia gunakan, tapi segel persegi besar muncul di tangannya. Segel itu bersinar dengan cahaya pelangi dan mengeluarkan tekanan dingin. Meskipun Luoping berada di luar cahaya, dia masih bisa merasakan dengan jelas tekanan dari segelnya. Dia tidak bisa tidak melihatnya. Dia menemukan bahwa bentuk segelnya mirip dengan segel sepuluh arah langit dan bumi, milik Qiyuhai, tetapi lebih mendominasi. Pada saat yang sama ketika segel itu muncul, mata Taoise Changsan juga bersinar dengan cahaya pelangi. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Memegang segel persegi dengan satu tangan, Taoise Changsan menuangkan kekuatan batinnya ke dalamnya dan membuangnya. Dengan suara, peng, segel itu menembus udara dan melewati cahaya, terbang menuju salah satu sosok Luoping. Itu adalah sosok yang memegang Frost Arrow. Di bawah pengaruh segel persegi, bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan menghilang. Momentum segel itu tidak berkurang saat ia dengan cepat mendekati Luoping. Melihat sudah terlambat untuk menghentikannya, dan tekanan dari segel tidak berkurang sedikitpun, Luoping segera mengambil keputusan dan menggunakan teknik tubuh asap ringan yang mengambang. Segel persegi hampir melewati pakaian Luoping. Setelah kehilangan targetnya, segel persegi itu tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju sosok Luoping di dekatnya. Hah, mengapa segel persegi ini sangat mirip dengan segel surgawi, yang disebutkan dalam surat tulisan Tangan Patriark? Di pinggiran arena, Kiyuhai, yang telah memasuki peringkat Iblis Bumi, mendapati segel persegi milik Daois Chang San sangat familiar ketika dia melihatnya. Baru pada saat inilah dia benar-benar mengingatnya. Tetapi, menurut catatan dalam catatan tulisan Tangan Guru Leluhur, kekuatan segel surgawi sudah bisa membunuh ahli alam siantian. Kekuatannya seharusnya tidak terlalu lemah, kan? Sambil menggelengkan kepalanya, Kiyuhai sedikit bingung. Hal ini menyebabkan Xing Zhen, seorang gay, menyadari perbedaannya dan mau tidak mau bertanya. Kituwa, ada apa? Mengapa kamu bergumam? Apakah Anda khawatir apakah pemimpin aliansi Luo bisa menang? Tes, kemenangan aliansi Master Luo adalah hal yang pasti, apa yang perlu dikhawatirkan. Saya hanya merasa segel yang digunakan oleh pendeta Tao Chang San agak familiar. Akrab, saya katakan, Kituwa, jangan iri hanya karena Anda melihatnya menggunakan senjata yang sama dengan Anda. Jika Anda memiliki sepersepuluh dari kekuatannya, Anda sudah luar biasa. Sebaiknya Anda tidak membiarkan imajinasi Anda menjadi liar. Xing Zhen berpikir bahwa Kiyuhai iri dengan segel pendeta Tao Chang San dan memiliki pikiran buruk. Bagaimanapun, keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik. Xing Tua, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Sejujurnya, segel yang digunakan oleh pendeta Tao Chang San sangat mirip dengan segel surgawi, yang disebutkan dalam surat tulisan tangan guru leluhur. Segel surgawi, apa itu? Xing Zhen bertanya. Apakah kamu tahu bagaimana sepuluh arah langit dan bumi dari sekte kita muncul? Kiyuhai bertanya balik, membuat Xing Zhen tetap tegang. Dikatakan bahwa Master Leluhur Sektemu menyempurnakannya sendiri. Xing Zhen menjawab dengan kooperatif. Itu benar. Namun, kamu hanya mengetahui satu sisi cerita dan tidak mengetahui sisi lainnya. Menurut catatan dalam surat tulisan tangan guru leluhur, alasan mengapa dia menyempurnakan segel langit dan bumi sepuluh arah, saat itu adalah karena dia telah melihat segel surgawi, memusnahkan ahli bawaan ketika dia bepergian, itu bahkan menghancurkan senjata lawan yang tiada taranya menjadi berkeping-keping. Apa itu berarti, Celestial Sehal sudah sangat kuat lebih dari 800 tahun yang lalu. Kekuatannya seharusnya meningkat setidaknya beberapa level sekarang. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh pendeta Tao Chang San hanya biasa-biasa saja. Setelah mendengarkan penjelasan Qi Yu Hai, Xing Zhen terkejut dan semakin bingung. Sekte suci sepuluh arah didirikan 800 tahun yang lalu. Master Leluhur Sekte telah melihat segel surgawi, ketika dia masih muda dan bahkan telah membunuh seorang ahli bawaan. Ini berarti segel ini memiliki sejarah setidaknya seribu tahun. Sulit dipercaya bahwa tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang senjata yang telah diwariskan selama seribu tahun. Terlebih lagi, setelah seribu tahun, Celestial Sehal seharusnya menjadi lebih mendominasi. Seharusnya tidak ada masalah dalam membunuh pakar bawaan lengkap. Namun, mereka belum pernah mendengar senjata sekuat itu. Bahkan jika itu pernah muncul sebelumnya dalam sejarah benua Hong Tian, itu sangat jarang. Tidak ada catatan sama sekali. Senjata tiada taranya adalah senjata terbaik yang bisa digunakan oleh pakar bawaan. Meskipun akan ada perbedaan antara senjata tiada taranya tergantung pada berapa lama senjata tersebut digunakan, perbedaan ini tidak cukup untuk mencapai level yang benar-benar baru. Namun, menurut Qiyuhai, segel surgawi, jauh lebih kuat daripada senjata yang tiada taranya. Betapa menakutkannya bisa menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Xing Zhen tidak bisa terus membayangkannya. Karena itulah aku tidak yakin apakah pendeta Tao Chang San menggunakan segel langit atau tidak. Qiyuhai masih ragu. Lagi pula, dia hanya melihat fotonya di surat tulisan tangan. Dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Lalu apakah ada catatan tentang siapa yang menggunakan segel surgawi dalam surat tulisan tangan guru leluhurmu? Mungkin itu adalah nenek moyang pendeta Tao Chang San. Hanya saja dia masih belum bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari Celestial Cell. Xing Zhen bertanya lagi. Ketertarikannya benar-benar terguncang. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usul Celestial Cell. Namun, kata-kata Qiyuhai selanjutnya langsung memupus harapannya. Tidak. Master leluhur mengatakan bahwa dia hanya melihat seorang, segel surgawi, yang bertarung dengan ahli bawaan lengkap. Karena budidayanya masih relatif lemah pada saat itu, jaraknya relatif jauh. Setelah segel surgawi, membunuh yang lengkap pakar bawaan dan menghancurkan senjatanya yang tiada taranya, senjata itu segera terbang. Dia mengejarnya sejauh ribuan meter tetapi tidak mampu mengejarnya. Aneh. Dia hanya melihat senjatanya tetapi tidak melihat pemiliknya. Bahkan ahli bawaan lengkap tidak akan mampu mengendalikan, segel surgawi, untuk bertarung dari jarak ribuan meter. Xing Zhen semakin merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Meskipun dikatakan bahwa ahli bawaan lengkap bisa melepaskan ki mereka sejauh ratusan meter, itu hanya pernyataan umum. Dia sudah berada di tahap bawaan lengkap dan hanya bisa melepaskan kinya sejauh ratusan meter. Bahkan ahli bawaan lengkap, yang budidayanya beberapa kali lebih kuat darinya, hanya bisa melepaskan ki mereka paling banyak ribuan meter. Lagi pula, semakin jauh seseorang melepaskan kinya, semakin banyak energi yang dikeluarkan. Selain itu, pengendaliannya sangat berat. Huh, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Karena kita tidak bisa mengetahuinya, lupakan saja. Lagi pula kita bukan ahlinya, jadi tidak ada gunanya meneliti hal ini. Kenapa kita tidak menonton kompetisinya saja? Lihat, pemimpin aliansi Luo mulai menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Qiyuhai tidak terus membicarakan topik ini. Sebaliknya, dia mulai mendorong Xingzhen untuk menonton kompetisi tersebut. Bagaimanapun juga, Celestial Seal adalah sesuatu yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Xingzhen buru-buru menoleh dan melihat pakaian Luoping berkibar tertiup angin. Badai muncul entah dari mana di sekitar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, dinding pelindung ki yang tebal telah muncul. Pada saat ini, Luoping, yang telah menyatu dengan tubuhnya, mengenakan armor reruntuhan suci. Empat senjata pamungkas lainnya telah disingkirkan. Luoping dengan tangan kosong. Dia sebenarnya telah menyerahkan senjatanya. Hal ini tidak hanya mengejutkan orang banyak di sekitarnya, tetapi bahkan guru Tao Chang San mengungkapkan ekspresi penasaran untuk pertama kalinya. Pada level mereka, mereka tidak lagi seperti murid bela diri atau pejuang yang baru saja mulai berkultivasi. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung. Qi dan Qi spiritual langit dan bumi mereka berlimpah di tubuh mereka. Kekuatan batin mereka sangat besar. Inilah kelebihan mereka dan juga apa yang mereka andalkan dalam pertempuran. Oleh karena itu, beberapa ahli bawaan lengkap akan terus mencari gunung terkenal dan sungai besar dengan Qi spiritual yang melimpah untuk diolah. Itu semua demi meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sebagai kekuatan tempur tambahan seorang seniman bela diri, senjata sebagian besar dapat menentukan hidup dan mati kedua belah pihak dalam pertempuran. Jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, begitu salah satu pihak memiliki senjata yang bagus, mereka akan mampu mengamankan kemenangan dan membunuh lawannya. Senjata pamungkas tidak diragukan lagi merupakan standar bagi ahli bawaan lengkap. Memiliki senjata pamungkas dapat meningkatkan kekuatan ahli bawaan lengkap setidaknya 30%. Saat ini, hampir setengah dari 36 ahli bawaan lengkap yang telah maju ke daftar bintang surgawi memiliki senjata pamungkas. Sembilan orang yang menduduki peringkat teratas adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kekuatan masing-masing senjata cukup untuk menjungkir balikan sungai dan lautan serta membelah gunung. Sekarang Luoping telah benar-benar menyimpan senjatanya, mungkinkah dia berencana mengambil kocokan ekor kudanya dengan tangan kosong? Atau apakah dia berencana menggunakan tinjunya untuk melawan segelnya? Meskipun guru Tao Chang San penasaran, dia juga tidak dapat memahami Luoping. Sejak awal, dia samar-samar merasa Luoping punya banyak rahasia. Berapa banyak peluang yang dibutuhkan pemuda seperti dia untuk berkembang hingga tingkat seperti itu? Peluang? Kerja keras? Atau ketekunan? Kemudian, Luoping berhasil lolos dalam kompetisi, berhasil masuk ke daftar bintang surgawi, dan melaju ke sembilan besar. Bahkan sekarang, dia bersaing dengannya untuk mendapatkan tempat pertama dalam daftar bintang surgawi, yang membuatnya merasa bahwa Luoping tidak biasa. Cara dan gerakan Luoping yang tiada habisnya, ketenangan dan ketenangannya saat menghadapi lawannya di lapangan, serta strateginya yang terampil, semuanya membuatnya takjub. Bagaimana bisa pemuda berusia 20-an ini? Jelas sekali bahwa dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan sikap seorang master yang mantap dan berpengalaman. Sambil memegang kocokan ekor kuda, mata Guru Tao Chang San bersinar terang. Dia tidak sabar untuk melihat Luoping. Namun, ekspresi Luoping tidak berubah, dan tidak ada sedikitpun gejolak emosinya. Sekali lagi, Guru Tao Chang San kembali dengan tangan kosong. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Guru Tao Chang San akhirnya mau tidak mau bertanya pada dirinya sendiri. Tapi, setelah Luoping menyingkirkan keempat senjata pamungkasnya, dia melakukan pertahanan dan tidak menyerangnya. Apa-apaan ini? Aku tidak tahu apakah pukulan ini bisa melukai Luoping. Jika tidak bisa, maka aku hanya bisa menggunakan serangan indra spiritualku. Luoping bergumam pada dirinya sendiri saat pakaiannya berkibar tertiup angin. Kemudian, dia mengerahkan seluruh energinya untuk bergerak. Sebuah bayangan perlahan muncul di belakangnya. Itu terus tumbuh dan berkembang, tapi tidak ada yang bisa melihat apa itu. Begitu bayangan itu muncul, angin di sekitarnya mengalir lebih kencang. Bahkan Guru Tao Chang San harus memperkuat pertahanannya untuk mencegah serangan badai. Bayangan itu akhirnya berhenti tumbuh. Ukurannya hampir empat kali lipat dari Luoping sekarang. Itu menempel di punggung Luoping. Setiap orang yang melihat wajah bayangan itu menjulurkan matanya. Ternyata bayangan besar ini sebenarnya adalah kera yang kejam. Itu terlihat sangat ganas dan ganas. Meski hanya bayangan, kekuatannya masih bisa dilihat. Terima kasih telah menonton!